Raja Naga Yuwao berada dalam bentuk awan menguntungkan naga dan jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan iblisnya ternyata lebih lemah. Illusion and Reality Mystic Switching Spellnya jauh lebih serampangan dan tersentak-sentak, dengan tidak ada fluiditas sebelumnya. Sebelumnya, ketika si Tianhao menggunakan kekuatan magnet primordial ditambang polaritas baja untuk menghantamnya, itu hampir menghancurkan Raja Naga Yuwao sepenuhnya. Sementara dia berhasil melarikan diri melalui alam luar yang terbuka tiba-tiba, tubuhnya masih terluka dan jiwa vitalnya rusak. Di sisi lain, Zue Gren Sage, di bawah perlindungan Yuwao Dragon King, mampu menghindari serangan itu. Namun, dia juga sedang dalam mood yang buruk. Seperti Raja Naga Yuwao, dia nyaris tidak bisa menghindari kematian. Bagi Zue Gren Sage, yang telah hidup dengan ganas dan bangga selama lebih dari 10.000 tahun, ini adalah penghinaan total. Kedua iblis itu menatap Wang Lin dan si Tianhao dengan tidak baik. Permusuhan terlihat jelas di mata mereka. Wang Lin dan si Tianhao sama-sama tenang. Bagi mereka, musuh yang paling hina adalah mereka yang bersembunyi di kegelapan. Keduanya berdiri bahu-membahu. Meskipun menghadapi tiga iblis tingkat ketiga jiwa iblis abadi, keduanya tidak menghianati rasa takut. Lu Yuan Gren Sage memandang Yuwao Dragon King dan Zue Gren Sage dan terkekeh, jadi apa? Kalian berdua di sini untuk 2B start juga. Meskipun mereka semua adalah iblis, Lu Yuan Gren Sage tidak lengah di sekitar Raja Naga Yuwao dan Zue Gren Sage. Tidak hanya mereka tidak memiliki hubungan yang baik, Lu Yuan Gren Sage pernah menyerang Zue Gren Sage sebelumnya. Meskipun Raja Naga Yuwao dan Pertapa Agung Zue sama-sama sangat tidak menyukai Wang Lin si Tianhao, mereka juga tidak terlalu akrab dengan Lu Yuan Gren Sage. Selanjutnya, dengan begitu banyak harta di dekatnya, Lu Yuan Gren Sage tidak punya pilihan selain berhati-hati juga. Raja Naga Yuwao dan Zue Gren Sage melihat ke gunung hitam dan rantai semut pembawa langit di sekitarnya. Ekspresi keserakahan melintas di wajah Zue Gren Sage tapi Raja Naga Yuwao menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, ada masalah yang lebih penting. Sementara Raja Naga Yuwao masih terluka parah, Zue Gren Sage masih hidup hanya karena dia. Makanya, hubungan keduanya masih oke. Karenanya, dia menganggup dan berkata, Tenang, aku tahu. Raja Naga Yuwao melihat ke arah Lu Yuan Gren Sage dan berkata dengan suara rendah, Kami tidak tertarik dengan item kamu di sini. Namun, aku menginginkan mereka berdua. Bibir Lu Yuan Gren Sage tersenyum saat dia berkata, Tentu, bantu dirimu sendiri. Tatapan Zue Gren Sage berubah menjadi dingin saat dia berkata, Yuan King Lu Yuan, jangan sia-siakan kesempatan berharga yang kami tawarkan padamu ini. Lu Yuan Gren Sage tertawa dingin dan tidak berkata apa-apa. Raja Naga Yuwao berkata pelan, Yuan King Lu Yuan, apa kau tidak mencari seseorang? Eh, Lu Yuan Gren Sage berhenti sejenak dan kemudian, tatapan menakutkan melintas di matanya saat ia memberikan tatapan maut kepada Raja Naga Yuwao dan berkata, kamu tahu di mana 10 ribu mantra AP. Raja Naga Yuwao berkata dengan tenang, Dia senior besarku, kami selalu berhubungan. Dia membuka mulutnya sehelai rambut terbang dan melayang di udara. Tatapan Lu Yuan Gren Sage menyapu itu. Semakin dia melihat, semakin cerah tatapannya. Itu benar-benar sehelai rambut dari 10 ribu mantra AP. Sepertinya kau tahu di mana dia. Raja Naga Yuwao menganggupkan kepalanya dan berkata, Itu benar. Karena kamu ingin menemukan senior besar aku untuk meminta bimbingan, aku dapat merekomendasikan kamu. Namun, kamu harus membantu aku menangkap murid-murid sekte keajaiban surgawi. Senior ketiga aku ada di tangan Master of the Celestial Sek. Tuanku juga diganggu olehnya. Tangkap murid-murid dari sekte keajaiban surgawi dan tukarkan mereka dengan senior ketiga aku. Senior besar aku secara alami akan senang dan dia bahkan mungkin bertemu dengan kamu. Mata Lu Yuan Gren Sage bersinar dengan cahaya terang. Dia tidak hanya mengagumi gaya kera bertahun-tahun yang lalu, dia bahkan berhasil mendapatkan mantra dari kera dan tenggorokan. Mengolahnya, kekuatan iblisnya sendiri meningkat pesat. Namun, dalam hal kultivasi, dia menghadapi banyak kesulitan. Oleh karena itu, dengan bimbingan kera, dia akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah pekerjaan. Dengan pencapaian ini, dia pasti bisa membawa pulang gunung hitam dan semut pembawa langit bersamanya. Namun, mata dari Lu Yuan Gren Sage berputar saat dia bertanya, siapa master dari sekte surgawi. Raja Naga Yuau menjawab, manusia baru yang kuat. Kekuatannya sangat besar tetapi kamu tidak perlu khawatir. Tuanku, Jangkrik Emas, dan pemimpin jenisku, Raja Naga Bumi, sudah memburunya, iblis kuat lainnya juga memberikan perhatian khusus padanya. Jika dia membuat satu langkah yang salah dihamparan gersang, maka dia dikutuk. Lu Yuan Gren Sage mengangguk dan berkata, jika kamu menginginkan bantuan aku, kamu tidak dapat menyentuh apapun di alam luar. Meskipun Raja Naga Yuau menunjukkan sehelai rambut, Sage Agung Lu Yuan tidak akan mempercayainya dengan mudah. Dia harus menunggu verifikasi lebih lanjut. Sebelum itu, Lu Yuan Gren Sage tidak akan mengeluarkan barang yang sudah dimilikinya. Raja Naga Yuau berkata dengan dingin, aku tidak mengejar barang-barangmu. Kamu bisa santai. Sementara dia merasakan arogansi karakteristik naga dari Raja Naga Yuau, Sage Agung Lu Yuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum nakal pada Zue Gren Sage, yang mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Ini mirip dengan kesepakatan diam-diam dengan apa yang telah diusulkan oleh Yuau Dragon King. Lu Yuan Gren Sage akhirnya menganggukkan kepalanya dengan puas. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Wang Lin dan Si Tian Hao dan berkata, sementara aku akan mencoba menangkap mereka hidup-hidup, kedua B start ini memang kuat. Jika aku benar-benar tidak dapat menangkap mereka hidup-hidup, jangan salahkan aku jika aku akhirnya membunuh mereka. Dia melihat ke arah Si Tian Hao dan berkata dengan keras, selanjutnya, jika kamu melakukan pertukaran, maka satu saja sudah cukup, kan? Aku akan coba pertahankan yang berambut putih untukmu. Adapun B start ini, aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Raja Naga Yuap memandang Si Tian Hao saat tatapannya menjadi dingin. Dia bisa merasakan luka yang dalam di dagingnya semakin sakit. Dia berkata dengan dingin, setuju. Raja Naga Lu Yuan tertawa dan berkata, kalau begitu, tolong bantu aku membuatnya lelah dulu. Aku akan pergi dan menangani yang berambut putih. Saat dia mengatakan itu, dia menerjang ke arah Wang Lin. Raja Naga Yuao dan Zue Gren Sage tidak keberatan. Mereka memiliki pemahaman tentang penampakan 10 ribu cermin dari petapa agung Lu Yuan. Mereka juga tahu bahwa antara Wang Lin dan Si Tian Hao, dia lebih mampu merawat yang pertama. Kedua iblis itu bergegas menuju Si Tian Hao, mencegahnya datang untuk membantu Wang Lin. Wang Lin menatap dingin ke arah Lu Yuan Gren Sage. Dia tahu bahwa dia adalah target yang paling mudah. Namun, dia tidak mundur. Kekosongan di sekitarnya terbelah dan cahaya ungu berkibar menyala dengan cahaya muncul. Di sebelah bendera berdiri seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi dingin. Itu adalah jiwa asli dari harta sihir tingkat Mahayana, Spanduk Penyegel Dewa Surgawi, yang dikenal sebagai Dewa Penyegel Surga. Tuan Pemetrai Surga, bantu junior kecilku. Aku akan mengurus Lu Yuan ini, kata Wang Lin dengan tenang. Dewa Penyegel Surga tidak mengatakan apa-apa saat dia menganggupkan kepalanya. Dia mengangkat Spanduk Penyegel Dewa Surgawi dan berdiri di samping Si Tian Hao. Dia mengibarkan bendera, dan mantan kepala balai olah orang mati, Sukamu, muncul. Sukamu adalah salah satu pembudidaya manusia terbaik. Saat dia melepaskan mana dan kekuatannya, bahkan jika dia dengan tangan kosong dan tanpa harta karun, Raja Naga Yuao dan Sue Gren Sage mungkin tidak bisa mengalahkannya. Terutama Raja Naga Yuao, yang terluka parah. Dengan bergabung bersama Sukamu untuk menghadapi Yuao Dragon King dan Sue Gren Sage, Si Tian Hao tidak dirugikan. Lu Yuan Gren Sage melihat ke Spanduk dan berpikir, harta ajaib apa ini? Itu bisa mengendalikan pembudidaya manusia yang begitu kuat di tingkat ketiga jiwa abadi. Mantranya benar-benar luar biasa dan aku bahkan tidak yakin bahwa 10.000 penampilan cermin aku dapat mencerminkan semua mantranya. Jika dia memiliki harta ajaib lain padanya, maka aku tidak akan bisa mengalahkannya. Kemudian, dia memandang Wang Lin dengan dingin dan berkata, Namun, dengan memberikan harta ajaib ini kepada juniormu, kamu sudah mati. Aku bisa mencerminkan semua mantramu dengan 10.000 penampilan cermin. Tidak seperti bestart kecil, kamu tidak kuat secara fisik. Aku akan merobek jiwa abadimu dengan cakarku. Lu Yuan Gren Sage melangkah maju dan menerjang Wang Lin melalui kehampaan. Namun, ekspresi Wang Lin tenang. Dia melepaskan bentuk manusianya dan mengungkapkan avatar jiwa abadi, yang merupakan diagram Taiji dunia bawah. Diagram Taiji raksasa berputar di langit dan sekali lagi, bayangan pavilion kekaisaran Yama muncul. Lu Yuan Gren Sage tersenyum dingin dan lingkaran cahaya di dahinya bersinar. Dia menembakkan pavilion kekaisaran Yama yang serupa. Namun, dia memperhatikan bahwa di samping diagram Taiji dunia bawah, tidak hanya pavilion kekaisaran Yama muncul, tetapi pemandangan langsung dari neraka muncul bersamaan dengan itu saat itu menelan seluruh langit. Sekarang, seolah-olah seluruh pertempuran terjadi di neraka. Lu Yuan Gren Sage mengabaikannya karena dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia mencerminkan tahap merusak sungai Styx. Sementara dua tahapan merusak sungai Styx adalah sama, tidak ada pihak yang menyerah saat mereka menabrak satu sama lain di tengah surga. Antara langit dan bumi, air mata mulai bermunculan. Seolah-olah seseorang sedang merobek lukisan menjadi dua saat batas antara dua dunia bentrok satu sama lain. Detik berikutnya, panggung penghancuran sungai Styx milik Wang Lin mulai bergetar karena dengan cepat runtuh menjadi satu titik. Akhirnya, itu mengembun menjadi bola hitam saat melayang diam-diam di udara di atas diagram Taijin Eterward. Eh, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Lu Yuan Gren Sage. Bestart ini, bagaimana mantranya bisa memiliki begitu banyak kekuatan penghancur? Bukankah menggunakan mantra seperti itu akan melukai jiwa abadinya sendiri? Jika aku melakukan hal yang sama, jiwa iblis aku juga akan terluka. Dia berhenti sebentar. Bestart ini tidak bisa berbuat apa-apa tentang 10 ribu penampilan cerminku, jadi dia menggunakan ini sebagai pertarungan sampai akhir. Setelah dia memikirkannya, dia mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak mencerminkan mantra penghancuran tertinggi Wang Lin. Namun, karena paviliun kekaisaran Yama Wang Lin sekarang dilengkapi dengan mantra penghancur tertinggi, itu secara alami lebih kuat daripada paviliun kekaisaran Yama yang murni dari Lu Yuan Gren Sage. Dalam sekejap mata, itu menghancurkan paviliun kekaisaran Yama Lu Yuan Gren Sage menjadi serpihan. Lu Yuan Gren Sage membuka matanya, yang bersinar terang seperti bintang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kilatan cahaya putih. Baru setelah itu dia bisa memblokir paviliun kekaisaran Yama Wang Lin. Dia kemudian bersiap untuk melakukan serangan balik. Dalam hatinya, dia terkeke dingin, perjuangan terakhirmu, biarkan aku melihat bagaimana dirimu. Saat dia memikirkan tentang itu, dia menyadari bahwa diagram Taiji dunia bawah sekarang menyala dengan cahaya putih. Pada saat itu, energi destruktif yang dia panggil dengan semua kekuatannya barusan muncul sekali lagi saat berubah menjadi tahap merusak sungai Styx yang gelap sekali lagi. Lu Yuan Gren Sage menatapnya dengan kaget saat dia mengutuk, Kamu orang yang licik, kamu memiliki trik ini di lengan bajumu. Kemudian, dia melihat Wang Lin menggunakan mantra penghancuran tertinggi sekali lagi untuk mendorong paviliun kekaisaran Yama dalam gelombang serangan lain. Lu Yuan Gren Sage tidak ragu-ragu lagi. Segera, dia memantulkan mantra penghancuran tertinggi dan istana kekaisaran Yama dan memblokir serangan Wang Lin. Pada saat yang sama, dia berusaha untuk bergegas ke depan untuk mendapatkan kesempatan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Sementara tubuh fisik dan jiwa iblisnya terluka dari kekuatan penghancur dalam mantra penghancuran tertinggi, dia masih bisa menyerang jika dia memiliki mantra kelahiran kembali ekstrim. Namun, saat dia melihat dengan hampa untuk Wang Lin menggunakan mantra kelahiran kembali ekstrim, Lu Yuan Gren Sage menyadari bahwa Wang Lin tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia terus melayang ke belakang saat dia menghindari serangan yang ternyata lebih lemah oleh Lu Yuan Gren Sage. Lu Yuan Gren Sage tertekan dan marah pada saat yang bersamaan. Sementara jiwa abadi Wang Lin rusak, tetapi karena dia terus mengembangkan mantra penghancuran tertinggi dan mantra kelahiran kembali ekstrim, kemampuan toleransi dan pemulihan dirinya lebih kuat daripada Lu Yuan Gren Sage. Oleh karena itu, dia diuntungkan. Tubuh mantra fisik Lin Feng menyaksikan semuanya tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak menyelah untuk memberi mereka bimbingan sebagai dia mengizinkan mereka berimprovisasi sebagai pelatihan. Namun, ketika dia melihat gerakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, hehehe, dia semakin bodoh. Lu Yuan Gren Sage menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata, Bagus sekali, Bestart. Aku berubah pikiran. Aku akan membunuhmu dan meninggalkan yang satunya untuk Yu Ao dan temannya. Dia meraung dan mendatangi Wang Lin sekali lagi. Sementara jiwa iblis dan tubuh fisiknya terluka karena kekuatan penghancur, kekuatan keseluruhannya masih luar biasa. Di babak sebelumnya, sementara Wang Lin tampil lebih baik darinya, dia masih merasakan tekanan besar menghadapi Lu Yuan Gren Sage. Namun, ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia terus bertarung dengan Lu Yuan Gren Sage. Dia masih menemukan waktu untuk mengirim Cu Yang, Yang King, Li Yuanfang dan Luo Qingwu menuju Gunung Hitam. Lu Yuan Gren Sage meraung lebih keras saat dia mencoba menuju ke gunung, tapi dia dihentikan oleh Wang Lin. Setelah Raja Naga Yu Ao dan Zue Gren Sage muncul, Wang Lin tidak lagi takut bahwa juniornya akan disergap. Lu Yuan hanya menghentikan sementara kultivasi gunung dan rantai hitamnya. Segala sesuatu yang lain masih bergerak. Dengan berlalunya waktu, persiapannya akan selesai. Saat itu, gunung dan rantainya akan selesai dengan sangat cepat. Wang Lin memberikan mutiara stiks kepada Yang King dan berkata dengan ringan, lakukan seperti yang aku katakan dan mungkin kamu dapat menghancurkan pengaturan di dalamnya. Namun, berhati-hatilah, karena mungkin masih ada avatar semut pembawa langit di atas sana. Meskipun mereka belum mendapatkan keuntungan dalam pertarungan, Wang Lin dan Si Tian Hao tidak terlalu khawatir setelah Raja Naga Yu Ao dan Zue Gren Sage muncul. Situasi di depan mereka berbahaya tapi itu bukan jebakan maut. Itu adalah kesempatan sempurna bagi Yang King, Luo Qing Wu dan lebih banyak murid junior untuk berkultivasi. Memang, itu bahkan lebih baik dari kekuatan magnet primordial sebelumnya. Si Tian Hao, yang sedang bertarung melawan Yu Ao Dragon King dan Zue Gren Sage di udara, tersenyum. Dia menjentikan jari-jarinya dan titik cahaya ungu mendarat di depan Li Yuanfang. Li Yuanfang sudah siap. Dia melakukan banyak gerakan cepat dengan tangannya saat dia menembak gelombang demi gelombang mana ke cahaya ungu. Segera, cahayanya mulai membesar dan berubah menjadi formasi mantra raksasa yang rumit. Di tengah formasi mantra ada Mahkota Ungu. Itu adalah harta ajaib Si Tian Hao, Mahkota Ungu Ang Mao. Dengan itu sebagai pusat formasi mantra, itu berubah menjadi formasi guntur ilahi sembilan surga. Pada saat yang sama, Li Yuanfang juga mengeluarkan peta formasi dari formasi skuel sembilan surga dan mulai melemparkan formasi skuel tanpa bentuk sembilan surga. Satu formasi mantra biru dan satu ungu muncul pada saat yang sama di kehampaan di atas gunung hitam. Melihat dua formasi mantra, Yuao Dragon King dan Zue Gren Sage mengedipkan mata mereka dengan cepat. Sementara mereka bisa merasakan bahwa Li Yuanfang tidak dapat memanipulasi dan mengendalikan formasi sebaik yang dilakukan Si Tian Hao, dan bahwa itu tidak benar-benar mengancam mereka, ingatan buruk mulai muncul tanpa henti di benak mereka. Li Yuanfang menatap gunung hitam di bawahnya saat dia menggunakan kedua formasi mantra. Dia melakukan gerakan tanpa henti dengan kedua tangannya saat dia membuat formasi mantra ketiga. Rune mulai berkumpul bersama saat mereka berubah menjadi formasi mantra mistis dan kuat lainnya. Pada saat yang sama, Li Yuanfang mengeluarkan labu dan membukanya. Dari situ, sejumlah besar pasir hitam tercurah. Ini adalah pertama kalinya Li Yuanfang menggunakan item sihir untuk merapalkan formasi mantra setelah mereka memasuki tambang baja polaritas. Sebelumnya, dia selalu merapal mantra-nya dengan mana miliknya. Jarang dia memperlakukan masalah ini dengan keseriusan seperti itu. Saat pasir hitam memasuki formasi mantra ketiga yang dilemparkan Li Yuanfang, mereka mulai menyebar dan mulai mengapung di tengah formasi mantra. 12 butir pasir mengapung persis di setiap formasi. Saat ratusan ribu pasir mulai menyebar, setiap butir pasir hitam mulai mengeluarkan cahaya putih yang kusam. Formasi mantra ketiga Li Yuanfang benar-benar melepaskan kekuatannya saat gelombang demi gelombang energi mistik mulai menyebar. Namun, formasi mantra ini tidak memiliki properti ofensif. Sebaliknya, itu menggabungkan kekuatan deformasi sembilan surga ilahi guntur dan formasi sembilan langit skuel perlahan. Meskipun berbeda dari badai tak terbatas si Tianhao, dengan menggabungkan dua formasi mantra yang berbeda, dia masih mampu menghasilkan kekuatan yang lebih kuat dari gabungan keduanya. Ini adalah langkah khusus yang Li Yuanfang pelajari setelah dia naik ke tahap Advance Aorus Core dan mempelajari skrip pembelahan empat penampilan surga dari Lin Feng. Ini adalah formasi mantra khusus pada ciptaannya sendiri, yang dikenal sebagai formasi gerbang surgawi Heluo. Sisi timur formasi gerbang surgawi Heluo terbuka untuk mengungkapkan formasi mantra lain, formasi manifestasi mantra deburingan. Itu berasal dari dua elemen formasi penciptaan sekte keajaiban surgawi. Saat Li Yuanfang mempelajari dua elemen pembentukan penciptaan, dia menggabungkannya dengan pemahamannya tentang skrip pembelahan surga empat penampilan dan menghasilkannya. Itu bisa menggabungkan formasi mantra lain dan bertindak sebagai jembatan untuk menyatukan mereka. Butir hitam pasir adalah bumi yang membengkak yang dibudidayakan Lin Feng. Saat jumlah mereka meningkat, dia menghadiahkan beberapa dari mereka kepada Li Yuanfang dan membiarkan Li Yuanfang mengolahnya. Itu secara khusus digunakan untuk melemparkan formasi manifestasi mantra deburingan. Setelah formasi manifestasi mantra debu cahaya diaktifkan, kekuatan dari formasi sembilan surga ilahi guntur dan formasi sembilan langit bergabung dan berubah menjadi guntur menderu yang menghantam gunung hitam rantai semut pembawa surga. Seperti yang diperkirakan Wang Lin, bayangan hitam mulai menggoda puncak gunung. Mereka adalah avatar semut pembawa langit yang dibudidayakan oleh Li Yuangren Sage yang berusaha menghalangi para murid dari sekte keajaiban surga untuk mendarat. Semut pembawa surga mulai berkumpul bersama di kehampaan saat mereka mengambil bentuk Li Yuan. Begitu mereka mengambil bentuknya, mereka akan bisa menggunakan 10.000 penampilan cerminnya. Li Yuanfang tidak panik. Yang King, yang berada di sisinya, tetap tenang juga. Dia mengeluarkan gulungan dan mulai melambaikannya. Di gulungan itu, ada gambar sungai darah. Gulungan itu mulai memancarkan cahaya gelap saat aliran darah pada gulungan itu berubah menjadi nyata. Darah yang menjijikan dan kental mulai menetes keluar dari gulungan saat itu membentuk sungai darah yang sebenarnya di dunia nyata. Setelah Yang King membentuk jiwanya yang baru lahir, harta ajaib yang diberikan Li Yuanfang kepadanya adalah gulungan sungai darah, yang dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan seperti mantra pengubah empat penampilannya. Selanjutnya, dikombinasikan dengan budidaya Yang King dari air primordial Grand Moon, kontrolnya atas harta karun ini sangat baik. Sungai berwarna merah darah itu bergemuruh dan menderu-deru dan memancarkan cahaya gelap. Bau berbahaya dan beracun menyebar dan mendarat di puncak gunung, segera memperlambat aliran kekuatan iblis di atasnya. Saat harta karun ajaib ini bertempur, ia menggunakan kekuatan Blue Trifor. Selama seseorang mempertahankan kendali atasnya, itu akan menjadi senjata yang sangat kuat. Lu Yuangren sage secara alami marah. Di dahinya, cermin bersinar dengan cahaya putih saat berusaha memantulkan Unholy Blue Trifor. Namun, pada saat itu, Wang Lin menabraknya sekali lagi dengan pavilion kekaisaran Yama yang dirasuki mantra penghancuran tertinggi, memaksanya untuk menunda langkahnya. Penundaan singkat itu memungkinkan sungai darah tak suci menelan semut pembawa langit dan mencemari kekuatan iblis mereka, mencegah mereka berkumpul bersama. Di sisi lain, Li Yuanfang dengan cepat memicu kekuatan pembentukan mantra. Guntur dan angin menghantam, menghancurkan sejumlah besar semut pembawa surga. Setelah pertahanan rusak, murid-murid dari sekte keajaiban surgawi dapat mendarat di puncak gunung. Lu Yuangren sage sangat marah. Dia meningkatkan laju serangannya terhadap Wang Lin, yang merespons dengan cara yang sama. Tatapan dinginnya tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, dia menatap tajam ke lingkaran cahaya di dahil Lu Yuangren sage saat dia merenung. Ketika Yang Qing dan yang lainnya mendarat di gunung, Li Yuanfang segera melemparkan formasi manifestasi mantra debu ringan ke atas puncak gunung. Pada saat yang sama, Rune yang terbuat dari cahaya putih muncul di puncak gunung, yang dipenuhi dengan kekuatan iblis. Mereka jelas adalah ras yang ditinggalkan oleh Lu Yuangren sage. Saat Li Yuanfang pindah, Yang Qing tidak diam. Dia menyalurkan Grand Sun Primordial Flame ke dalam air Primordial Grand Moon. Di persimpangan tempat api dan air bertemu, keduanya menghilang saat mereka padam satu sama lain, meninggalkan kekosongan. Kekuatan of kekosongan itu kemudian diproyeksikan keluar, di mana itu menghancurkan jejak kekuatan iblis yang bersentuhan dengannya. Empat penampakan perubahan Yin Yang, perubahan yang dalam vakum, yang dalam Yin dan alam yang vakum. Ketika realm of vakum yang Yang Qing dan formasi mantra debu ringan Li Yuanfang digunakan bersama, Yang Qing mulai menggunakan Pearl of Stix milik Wang Lin. Bersama-sama, cahaya kuning kusam menyelimuti seluruh gunung dan rantai. Di bawah bantuan Yang Qing dan Li Yuanfang, kekuatan mutiara sticks menghilangkan semua jejak kekuatan Lu Yuangren sage. Pearl of Stix memiliki fondasi yang sangat kuat dan meskipun baru saja dibuat kembali menjadi harta ajaib, tidak ada yang berani meremehkannya. Lu Yuangren sage tidak perlu menyerang Pearl of Stix. Jika dia bisa mencurahkan konsentrasi untuk mengendalikan kekuatan iblis di gunung, maka dia akan bisa melawannya. Namun, karena dia dihalangi oleh Wang Lin, dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika Yang Qing dan teman-temannya melanjutkan rencana mereka. Jika perhatiannya dialihkan, maka Wang Lin akan sulit ditangani. Berjuang sampai di sini, rasa takut melintasi hati Lu Yuangren sage, karena dia menyadari bahwa sementara dia merasa semakin sulit untuk mencerminkan mantra Wang Lin kepadanya dengan 10 ribu penampilan cermin, serangan Wang Lin tampaknya tidak tumbuh kekuatan. Hal yang aneh membuat Lu Yuangren sage takut akan gangguan. Yang dia bisa sekarang hanyalah berurusan dengan Wang Lin dengan hati-hati. Apapun yang dia ingin lakukan harus dilakukan setelah dia merawat Wang Lin. Bagaimanapun, Yang Qing, Chu Yang, Li Yuanfang dan Luo Qingwu memiliki penguasaan yang rendah. Bahkan jika mereka menghilangkan jejak kekuatan iblis Lu Yuangren sage di gunung, mereka tidak akan dapat mengolah gunung dan rantai semut pembawa surga. Pada akhirnya, mereka masih bergantung pada Wang Lin dan Si Tianhao. Saat Yang Qing dan Li Yuanfang melakukan apa yang mereka lakukan, Luo Qingwu dan Chu Yang mulai mengurus avatar semut pembawa langit dari Lu Yuangren sage. Semut-semut ini berada dalam tahap Raja Iblis, Komandan Iblis, dan Jenderal Iblis. Han Yang dan yang lainnya bergabung dalam perkelahian itu. Beberapa murid junior mengumpulkan fokus mereka. Semut pembawa langit yang muncul di hadapannya jauh lebih kuat daripada Choucheng yang mereka temui di tambang polaritas baja. Meskipun mereka membutuhkan lebih banyak latihan, keselamatan mereka sendiri juga penting. Ekspresi Luo Qingwu serius saat cahaya melintas di matanya. Murid awalnya cerdik dan cerdas sekarang mengandung unsur ketajaman di dalamnya. Dia melambaikan suan ce suotnya dan hembusan angin kencang yang tak berbentuk, ganas dan tanpa ampun, terlontar. Banyak hembusan badai runtuh tanpa henti di atas satu sama lain saat mereka terkonsentrasi bersama dengan erat. Kemudian, mereka berubah menjadi cahaya pedang angin surgawi yang terang dan bersinar. Luo Qingwu melakukan gerakan pedang dan berkata dengan lembut, serang. 36 cahaya pedang angin surgawi bersinar di kehampaan dan berubah menjadi tak berbentuk. Kemudian, mereka bergegas menuju semut pembawa surga yang mengelilingi mereka. Semuanya segera dipotong kecil-kecil. Bahkan kerangka luar mereka yang gelap dan kuat tidak dapat menahan pancaran pedang yang sangat tajam dan tak berbentuk ini. 36 cahaya pedang muncul dan menghilang dari keberadaan secara acak. Gerakan mereka tidak bisa dilacak dan mereka sendiri tidak berbentuk. Namun, keduanya beton, nyata dan bertepi dengan ketajaman yang tidak bisa dihancurkan. Bersama-sama, mereka berubah menjadi formasi pedang tanpa bentuk saat mereka membunuh musuh yang berani-berani. Ini adalah pedang tanpa bentuk angin surgawi dari pedang suci pembunuh empat penampilan Luo Qingwu. Saat penguasaan Luo Qingwu meningkat, kekuatan gerakan ini juga meningkat. Saat ini, pedang tanpa bentuk angin surgawi dibentuk dari 36 pancaran pedang. Begitu itu didorong hingga ekstrim, 81 pedang bisa diperoleh. Mereka akan berubah menjadi pedang tanpa bentuk yang mengembalikan asal, yang bahkan lebih kuat. Pada saat ini, ketika Luo Qingwu menggunakan pedang tanpa bentuk angin surgawi, tidak ada satu pun semut di bawah tahap Raja Iblis yang bisa menolak. Chu Yang, yang sedang menonton di samping, menghela nafas dan berkata, belajar di bawah Master Sekte Surgawi akan menghasilkan pencapaian seperti itu. Qingwu akan memanfaatkannya dengan baik. Dia sendiri bukan pemalas saat dia menarik pedang panjangnya dan bertarung melawan semut pembawa langit. Tiba-tiba, dia merasakan getaran di dalam hatinya. Wang Lin, Si Tianhao, Lu Yuan Gren Sage dan Yuao Dragon King juga terkejut. Mereka melihat ke arah yang sama simdengan ulet dan berpikir, air mata lain terbuka di alam luar ini, kemana perginya juga. Di alam luar ini, hanya ada satu pintu masuk, yaitu melalui tambang polaritas baja. Namun, pada saat ini, air mata lain terbuka di ruang dalam alam luar dan gerbang kedua muncul. Ruang alam luar tidak stabil untuk memulai. Saat kita bertarung, kita menciptakan terlalu banyak gangguan untuk ruang ini sampai tatanan ruang di alam luar ini hancur. Karenanya, gerbang lain muncul. Seperti yang dipikirkan Si Tianhao, dia memahami implikasinya. Namun, aku ingin tahu kemana gerbang baru itu menuju. Dia menyapu sekelilingnya dengan tatapannya dan menemukan secara tidak sengaja bahwa tatapan Chu yang juga mengarah ke gerbang baru. Dia terkejut ketika dia berpikir, aneh, itu normal untuk senior ketiga dan aku menemukannya. Namun, bagaimana dia mengetahuinya? Bahkan senior kelima belum menemukannya. Meskipun dia merasa aneh, pada saat ini, Si Tianhao tidak punya waktu untuk berpikir berlebihan. Dia segera memperingatkan Yang King dan yang lainnya secara telepati. Wang Lin dan dia juga membuat persiapan mental jika ada musuh baru yang memasuki alam luar melalui gerbang baru. Lu Yuan Gren Sage, Yuao Dragon King dan Zue Gren Sage melakukan hal yang sama. Saat mereka bertarung tanpa henti melawan Wang Lin dan Si Tianhao, mereka juga mencurahkan sedikit perhatian mereka pada perkembangan baru ini. Hati dari banyak pembudidaya dan iblis yang kuat sedikit bergetar. Mereka merasa seseorang telah masuk melalui pintu gerbang baru. Setelah pendatang baru melakukan kontak dengan kesadaran supernatural mereka, dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Beberapa dari mereka sedikit khawatir. Tidak hanya ada pendatang baru, tingkat penguasaannya juga cukup tinggi. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, dia harus kuat untuk menghindari deteksi kesadaran supernatural Wang Lin dan Si Tianhao. Seperti bagaimana Wang Lin dan Si Tianhao sendiri menghindari deteksi oleh Lu Yuan Gren Sage juga. Dan ada lebih dari satu, wajah Lu Yuan Gren Sage menjadi hitam saat kebenciannya pada sekte keajaiban surga meningkat. Di sini, dia bekerja keras tanpa ada gangguan pada proyeknya. Saat dia akan berhasil, begitu banyak orang datang untuk membuat masalah untuknya. Chu Yang, seperti Lu Yuan Gren Sage, sedang tidak dalam suasana hati yang baik juga. Dia hanya bisa merasakan bayangan pedang di jiwanya semakin gemetar tanpa henti. Dia hanya pernah menemui hal seperti ini sekali sebelumnya. Saat itulah dia dan murid sekte Gunung Ethereal lainnya berada di pavilion Langit Agung di puncak Gunung Yujing selama perang sekte anti-surgawi. Setelah itu, Chu Yang menebak bahwa itu karena banyaknya pembudidaya kuat dan item sihir yang ada di sana, seperti Sao Dong Tian dari Gerbang Surga Timur dan segel surga Suan Tingkat Mahayana. Namun, dia tidak tahu apakah itu karena budidaya ajaran gerbang surga oleh Sao Dong Tian tidak lengkap, atau apakah itu karena pavilion Langit Agung dari sekte surgawi yang memisahkan mereka memicu getaran yang dia rasa tidak sekuat itu. Tentu saja, ini bisa menjadi kombinasi dari kedua faktor tersebut. Namun, pada saat ini, Chu Yang merasakan bayangan pedang di jiwanya berteriak dan bergetar tanpa henti dengan gelisah dan panik, seolah-olah itu memohon sesuatu. Namun, pada saat yang sama, ia juga tampak waspada. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan cahaya pedang kuno yang dingin ditembakkan darinya, melukai salah satu semut pembawa surga tahap Dewa Iblis. Itu adalah salah satu dari teknik pedang suci sembilan surga, pedang surga Chang Timur. Namun, saat Chu Yang menggunakan gerakan itu, dia bisa merasakan sensasi di dalam hatinya yang semakin kuat dan kuat saat bayangan pedang bergetar lebih hebat lagi. Chu Yang mengerutkan kening dan memutuskan untuk tidak menggunakan teknik pedang suci sembilan surga lagi. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang ilahi sungai darah untuk berperang melawan semut pembawa surga. Pada saat ini, langit jauh terbuka dan sesosok manusia melangkah keluar. Wang Lin dan Si Tianhao segera menemukan keberadaannya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa itu adalah pria paruh baya yang tampan. Kumisnya jatuh dengan lembut di sisi pipinya dan dia juga memiliki janggut yang panjang dan lebat. Dia mengenakan mahkota tinggi di kepalanya dan pakaiannya tampak megah dan kuno. Di tangannya, dia memegang pedang panjang yang lebar. Di tubuh pedangnya, ada banyak ancient rune. Seluruh pedang itu adalah emas muda dan darinya, orang bisa merasakan kemauan pedang yang kuat. Pedang ki yang dilepaskannya dikukus ke langit, mengguncang semua ciptaan seolah ingin mengiris segalanya. Namun, setelah mereka melihat pria paruh baya itu untuk beberapa saat, Wang Lin, Si Tianhao, Lu Yuan Gren Sage, Yuao Dragon King dan Zue Gren Sage semuanya mengerutkan kening dan berpikir, sebuah sihir tingkat Mahayana Harta. Pria itu adalah roh pedang di pedang panjang yang dia pegang di tangannya. Tatapan Wang Lin melintas saat dia berkata, pedang ini sangat mirip dengan teknik pedang suci sembilan surga yang agung. Memang, itu adalah pedang mantra surga Chang. Itu adalah pedang mantra surga Chang tingkat Mahayana, salah satu dari sembilan harta karun gerbang surga. Pada tahun terakhir zaman Purbakala, setelah mengalami dua perang yang menghancurkan dahsyat tingkat dunia, gerbang surga dihancurkan dan banyak hartanya dicuri. Banyak dari sembilan harta gerbang surga dihancurkan dan dihancurkan, hanya pedang mantra surga Chang dari timur dan pagoda surga Zhu di barat daya yang tidak rusak. Pagoda surga Zhu di barat daya kemudian jatuh ke tangan Sao Dong Tian dan berubah menjadi kediaman gerbang surga timur. Namun, pedang mantra surga Chang dari timur menghilang tanpa jejak. Tidak ada kabar selama ini. Wang Lin dan Si Tian Hao tidak pernah menyangka akan bertemu pedang mantra surga Chang di alam luar ini. Si Tian Hao berpikir, tidak heran Cu yang bisa merasakan keberadaannya juga. Namun, aku tidak berpikir itu hanya karena kultivasinya. Dia mungkin juga menyimpan beberapa rahasia lain. Cu yang menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Sementara dia mewarisi ajaran teknik pedang suci gerbang besar sembilan surga, serta harta dari gerbang surga, hatinya terasa berat saat dia menatap pedang mantra surga Chang. Dia sendiri tahu bahwa alasan pedang mantra surga Chang mengungkapkan dirinya meskipun banyak pembudidaya dan iblis yang kuat adalah karena dia. Dengan kata lain, dia datang untuk sembilan surga pedang-pedang bayangan di jiwanya. Selain roda surgawi-gerbang surgawi, harta sihir tingkat takdir keduanya adalah pedang sembilan surga. Namun, sebelum mereka selesai mengolah pedang sembilan surga, gerbang surga dihancurkan. Berbeda dengan kota naga abadi atau buku kehidupan dan kematian, keduanya merupakan harta sihir tingkat takdir yang setengah selesai, pedang sembilan surga bahkan tidak setengah jadi. Namun, kemudian, gerbang surga sudah mengambil langkah pertama menuju sukses. Mereka berhasil membuat rencana konkret dan dengan membuat banyak orang membantu mereka, mereka dapat membentuk bayangan pedang terlebih dahulu. Dengan pedang bayangan sebagai dasarnya, ia mampu membuat lebih banyak jenis harta karun. Kemudian, mereka tidak jauh dari membentuk bentuk fisik pedang yang sebenarnya, yang berarti kesuksesan hanya tinggal selangkah lagi bagi mereka. Bayangan pedang kemudian memasuki tubuh Cuyang dan dipasangkan dengan jiwanya. Cuyang karenanya dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang teknik pedang suci sembilan surga agung dari bayangan pedang ini. Bertahun-tahun, saat Cuyang berkultivasi, dia juga mencari harta karun yang dapat membantu bayangan pedang mencapai bentuk fisiknya. Di antara sembilan harta yang dia butuhkan, dia sudah mengumpulkan lima. Kristal surgawi penciptaan yang dia cari di wilayah sembilan Neterward Ghost Monkey Tree B adalah salah satu harta karun tersebut. Melalui bayangan pedang-pedang sembilan surga, Cuyang bisa merasakan bahwa pedang mantra surga Chang di depannya memiliki item ke-6 yang dia butuhkan. Namun, Cuyang tertawa getir, dia beruntung jika Chang Heaven Spellblade menyelamatkan hidupnya, apalagi memberinya harta yang dia butuhkan. Melalui bayangan pedang-pedang langit sembilan, Cuyang mengerti bahwa jika pedang mantra surga Chang mampu menyerap dan mengolah bayangan pedang-pedang surgawi, maka itu akan dapat naik ke tingkat berikutnya. Bahkan jika dia tidak mencapai level destiny dengan segera, dia akan bisa membentuknya suatu hari nanti. Ketika gerbang surga membentuk pedang sembilan surga, ini adalah salah satu rencana mereka. Namun, sembilan surga pedang-pedang bayangan sekarang hidup berdampingan dengan jiwa Cuyang. Untuk menyerap dan mengolahnya, Cuyang harus mati. Hari ini, karena pedang sembilan surga masih belum lengkap, kekuatannya tidak dapat digunakan dan dimaksimalkan. Di sisi lain, pedang mantra surga Chang adalah seorang maharta sihir tingkat Hayana sejak zaman kuno. Itu tidak terluka dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, itu berada di tingkat puncak Mahayana. Dia adalah pedang, obyek pembunuhan dan perang. Dalam hal pelanggaran dan penghancuran, dia sudah lebih kuat dari roda enam jalan tingkat Mahayana. Menghadapi pedang sembilan surga, dia mampu menaklukkannya. Roh pedang dari pedang mantra surga Chang dikenal sebagai pedang surga Chang. Pada saat itu, pandangannya tertuju pada Cuyang. Perlahan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku telah bepergian dalam kehampaan dan kebetulan, aku menemukan celah ini. Aku tidak dapat membayangkan bahwa dengan memasuki alam luar ini, aku dapat mencapai apa yang telah aku cari selama sepuluh ribu tahun. Dia memandang Wang Lin, Si Tian Hao, Lu Yuan Gren Sage dan yang lainnya dan berkata, Aku di sini hanya untuknya. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan tiba di puncak gunung. Lu Yuan Gren Sage tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Chang Heaven Blade. Namun, melihat bagaimana pandangannya tertuju pada pendamping Si Tian Hao dan Wang Lin, dia senang menonton pertunjukan dan tentu saja, dia tidak akan menghentikannya. Wang Lin dan Si Tian Hao mengerutkan kening sementara ekspresi dewa penyegel surga sedingin es. Dia menepuk tiang bendera spanduk penyegel dewa surgawi dan Su Kamu segera melayang turun dan melangkah di depan pedang surga Chang. Alice Chang Heaven Blade terangkat saat dia berkata, Dari mana kamu? Apakah kamu murid Kaisar Do? Sama seperti bagaimana Kaisar Yue mendapatkan nama Anumerta, Kaisar Kekerasan, setelah kematiannya, Kaisar Orang Mati tidak dikenal seperti itu selama masa pemerintahannya. Sebaliknya, dia dikenal sebagai Kaisar Do. Setelah kematiannya, ia dikenal sebagai Kaisar Kematian dan nama, Kaisar Do, berangsur-angsur tidak digunakan lagi. Wajah Su Kamu tanpa emosi karena dia tidak peduli dengan jawaban. Dia mulai memancarkan kutukan bencana besar Abadi Neterward, mantra yang secara langsung diwarisi dari Kaisar Orang Mati, sebagai tanggapannya. Chang Heaven Blade tidak mengharapkan Su Kamu menjawab. Setelah dia bertanya, pisau mantra surga Chang di tangannya berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala saat itu mengiris ke arah Sukamu. Banyak mantra dan mantra terkonsentrasi di pedang. Saat pedang itu jatuh, seolah-olah dao surgawi yang agung telah mengeluarkan hukuman ilahi. Luo King Wu melihat pedang ini dan tatapannya berkedip. 10.000 mantra menjadi pedang, 10.000 mantra menjadi pedang. Dengan satu pedang, itu bisa menghasilkan 10.000 mantra. Teknik pedang suci 9 surga benar-benar luar biasa. Oh, dari perspektif tertentu, ini mirip dengan mantra pedang sekte pedang gunung Su di mana satu pedang dapat berubah menjadi 10.000 pedang sementara 10.000 pedang semuanya dari satu pedang. Sukamu dan Chang Heaven Blade bentrok. Karena kedua masteris mereka serupa, tidak ada pihak yang menang. Harta sihir tingkat Mahayana Puncak yang dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan pedang mantra surga Chang memiliki kekuatan yang serupa dengan pembudidaya tingkat ketiga jiwa abadi. Jika itu adalah pembudidaya lain yang menggunakan teknik pedang suci 9 surga, Chu yang mungkin akan menyaksikan pertempuran dalam keadaan linglung saat dia mencoba untuk belajar dan menghafal semuanya. Saat ini, bagaimanapun, dia bisa merasakan hatinya menjadi dingin. Saat Sukamu bertempur melawan Chang Heaven Blade, si Tianhao harus menghadapi Raja Naga Yuwao dan Zue Gren Sage sendirian. Dia perlahan kehilangan keunggulannya. Chang Heaven Blade memandangi Luyuan Gren Sage dan iblis lainnya, mengerutkan kening dan berkata kepada sekte keajaiban surga, aku tidak ingin ini terjadi. Namun, aku harus memiliki orang ini. Jika kamu bersedia menyerahkannya kepada aku, aku akan bergabung dengan kamu dan bersama-sama, kita akan mengalahkan iblis. Ketika Heaven Spell Blade mengatakan itu, Luyuan Gren Sage, Yuwao Dragon King dan Zue Gren Sage semuanya berhenti. Tatapan mereka berubah lebih serius. Dengan gelombang pertempuran saat ini, jika Heaven Spell Blade membantu salah satu pihak, dia akan mampu menembus pertahanan pihak lain dan mencapai perubahan total dalam situasi pertempuran. Saat ini, dengan bertarung melawan Sukamu, dia mampu membebaskan Zue Gren Sage dan Yuwao Dragon King. Zue Gren Sage naik untuk mengganggu si Tianhao sementara Yuwao Dragon King bergegas menuju puncak Gunung Hitam. Yang King, Li Yuanfang dan Luo Qingwu ada di sana. Menangkap mereka bertiga akan mencapai tujuannya. Ekspresi cu yang serius. Dia tidak memandang Wang Lin, si Tianhao dan teman-temannya. Dia juga tidak menunggu kematiannya dengan tidak melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, dia terus bertarung melawan avatar semut pembawa surga dari Luyuan Gren Sage. Heaven Spell Blade mungkin telah mengungkapkan dirinya sendiri, tapi dia tidak takut. Dia menusuk dengan pedangnya dan pedangnya Qi menjadi panas membara. Pedang tak berbentuk akan melayang di pikiran, berubah menjadi tungku dengan bentuk saat itu menyelimuti seluruh kelompok semut pembawa surga tahap Dewa Iblis. Pedang yang kuat akan mengubah seluruh area menjadi tungku saat itu mengubah Iblis di dalamnya. Itu adalah pedang surga yang selatan dari teknik pedang suci sembilan surga. Di seluruh sekte keajaiban surgawi, terlepas dari apakah itu Wang Lin, si Tianhao, Yang King, Li Yuanfang atau Luo Qingwu, tidak ada yang memberi perhatian khusus pada Chuyang. Bahkan Han Yang, Huang Zhenting, Tan Yunxing dan Zuge Wanqiu dan murid generasi selanjutnya tidak melakukan apapun. Karena di hati para murid sekte keajaiban surgawi, mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan aliansi seperti itu. Wang Lin benar-benar mengabaikan pedang mantra surga Chang dan si Tianhao tersenyum dan berkata, jika kamu ingin bertarung, ayo. Apakah menurut kamu kami takut pada kamu? Semua orang harus bersaing murni berdasarkan kemampuan mereka di sini. Yang King berdiri di atas gunung hitam dan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang mantra surga Chang dan berkata pelan, Chu Taoise di sini bersama kita. Kami harus melindunginya dan sementara kami tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan kamu dengannya, kami bersedia membicarakannya dengan kamu setelah pertempuran. Namun, sekarang, jika kamu ingin memanfaatkan situasi untuk menekan kami dan memaksa kami untuk menyerahkannya, maka mungkin kamu meremehkan murid-murid sekte keajaiban surgawi. Bahkan mata sukamu yang sedingin es dan tanpa ekspresi berkedip sedikit. Untuk tipe orang yang ambisius dan anti-hero seperti dia, dia tergerak oleh pemandangan di depannya. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang gelombang pertempuran, yang secara inheren penuh dengan bahaya dan tikungan dan belokan yang tak terduga. Biasanya, antara harta tingkat puncak Mahayana dan kultifator tahap Aorus Kor, siapa yang lebih penting? Sangat jelas siapa yang lebih berharga di sini. Selanjutnya, Cuyang bahkan bukan murid dari sekte keajaiban surgawi. Sebaliknya, dia adalah murid dari sekte Gunung Etiril, sekte pengikut dari sekte surgawi. Jika dia adalah orang lain, seperti seorang kultifator dari Kekaisaran Kin Besar, keluarga kerajaan suku utara atau sekte Awan Ungu, dia mungkin lebih berharga. Menyerahkan Cuyang ke Changheaven Spellblade tidak hanya bermanfaat, tetapi juga penting untuk menyelesaikan situasi pertempuran berbahaya di hadapan mereka. Namun, dari perspektif lain, ini menyangkut kebenaran, gaya, dan kepercayaan dari sekte keajaiban surgawi. Wang Lin dan Si Tianhao menolak tawaran Changheaven Spellblade tanpa berpikir dua kali. Melihat mereka, wajah sukamu tanpa ekspresi tetapi dia berpikir, agar mereka menjadi seperti ini, pasti karena tuan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, Master of the Celestial Sek berani berbenturan dengan Great Void Sek untuk muridnya, Si Tianhao, yang bahkan tidak berada di tahap Aorus Core. Hari ini, murid-muridnya adalah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memaksa aku membuat perjanjian yang tidak setara. Namun, jika kamu menginginkan penyerahan aku, maka kamu bisa melupakannya. Changheaven Blade mendengarnya dan terdiam. Kemudian, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku telah mengatakan hal yang salah. Namun, aku harus memiliki orang ini. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaan Andao. Dia tidak banyak bicara setelah itu karena sosoknya perlahan menghilang. Jiwa asli dari harta karun sihir menyatu bersama dengan tubuh pedang mantra surga Chang dan dengan kekuatan yang menjatuhkan surga, datang mengiris ke arah Cuyang yang berada di puncak gunung hitam. Wajah sukamu tanpa ekspresi saat dia membanting kedua telapak tangannya. Dua buah Daolife dan Deat Neterward muncul di udara dan meledak di kehampaan. Mereka berubah menjadi cahaya hitam bergulir saat mereka segera mengubah seluruh alam luar menjadi hitam. Di bawah langit yang gelap, jiwa-jiwa yang tak terhitung banyaknya melolong, tidak hanya mengguncang pedang mantra surga Chang, tapi juga jiwa dari Lu Yuan Gren Sage, Yuao Dragon King dan Sue Gren Sage yang telah menangani mereka dengan hati-hati. Itu adalah serangan terkuat sukamu, roh ratapan surga. Aku bahkan tidak 50% yakin bisa merefleksikan mantra-nya, pikir Lu Yuan Gren Sage dengan muram. Kemudian, dia mengutuk dalam hatinya, kultifator yang sangat kuat adalah pion belaka bagi dua B start ini. Betapa tidak percaya. Pisau mantra surga Chang bergetar hebat dan cahaya mulai menyebar dari pedangnya. Aura kuno, sunyi dan abadi mulai menyebar. Melihat situasinya, baik Wang Lin dan Si Tian Hao mengerutkan kening dan berpikir, tampaknya mirip dengan ajaran keluarga Zener, Kitab Suci Keabadian Kuno dari Kaisar Orang Dahulu. Namun, ini juga berbeda. Namun, pedang tersebut benar-benar sesuai dengan klaim, dengan satu pedang, dapat menghasilkan 10 ribu mantra. Dalam aliran waktu yang panjang dan berkelok-kelok, keabadian berada di luar dunia kehidupan dan kematian. Chu Yang melihat pemandangan itu tanpa ekspresi dan berkata, pedang surga Chang Surga Timur dari teknik pedang suci 9 surga memperoleh ajarannya sebagian dari ajaran Kaisar Orang Anciens. Kemudian, muncul dengan inovasinya sendiri dan dikombinasikan dengan pemahaman sejati tentang keabadian abadi. Sementara pembudidaya yang berbeda memiliki tingkat keahlian yang berbeda, fondasinya serupa. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Orang Anciens menggabungkan pasukan dengan sekte kekosongan besar untuk menggulingkan Kaisar Orang Mati. Oleh karena itu, mantra Kaisar Orang Anciens langsung melawan Kaisar Orang Mati. The Chang Heaven Spellblade mengembangkan teknik pedang suci 9 surga dan mencapai tahap di mana ia bisa mengubah 10 ribu mantra menjadi satu pedang. Meskipun dia belum bisa menghasilkan 10 ribu mantra dengan satu pedang, tidak sulit baginya untuk mendorong kekuatan teknik pedang surga Chang Timur secara maksimal. Sukamu tanpa ekspresi saat tangannya melakukan gerakan. Segera, langit hitam mulai menyusut dan berubah menjadi bola hitam, menjebak pedang mantra surga Chang dengan kuat di dalam. Ukuran bola hitam berubah menjadi besar dan kecil sesuka hati. Itu meluas dan berkontraksi tanpa henti seolah-olah itu akan merusak apapun. Sukamu dan pedang mantra surga Chang menemui jalan buntu. Sementara pedang mantra surga Chang terjebak, Sukamu tidak bisa melakukan hal lain juga. Sage Agung Zue memblokir si Tian Hao sementara Raja Naga Yu Ao melanjutkan perjalanannya ke puncak gunung hitam saat dia menerjang menuju Yang King, Li Yuanfang dan Luo Qing Wu. Wang Lin terus bertarung dengan Lu Yuan Grand Sage. Dia tidak bisa membebaskan dirinya saat ini saat dia sedikit mengangkat alisnya dan menatap si Tian Hao dan berkata, Junior kecil. Si Tian Hao bertanya, Senior ketiga, sisi aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Wang Lin menjawab, Aku hampir sampai. Aku belum memikirkannya sepenuhnya tetapi sekarang Chang Heaven Spellblade adalah musuh kita. Kita harus fokus pada keselamatan yang lain. Bahkan jika kita harus menggunakan semua kekuatan kita, tidak masalah. Kami selalu bisa memikirkannya nanti. Oke? Mengangguk si Tian Hao. Lalu, dia berkata, Bisakah hartaku? Eh. Sebuah pandangan melintas di wajahnya saat kesadaran supranatural menyapu langit di kejauhan. Wang Lin melakukan hal yang sama. Lu Yuan Grand Sage dan Zoe Grand Sage mengerutkan kening. Raja Naga Yu Ao juga merasakan sesuatu yang menarik hatinya. Namun, dia seperti anak panah yang ditembakkan dari busur dan tidak punya pilihan selain melanjutkan lintasannya. Memperluas cakarnya, dia menerjang ke arah Yang King dan yang lainnya. Sementara dia terluka parah, dia masih iblis tingkat ketiga jiwa iblis abadi. Serangannya saat ini jauh lebih kuat daripada jejak Lu Yuan kekuatan iblis Sage Agung. Air Primordial River Stix dalam jumlah besar dicurahkan dari Pearl of Stix. Namun, Raja Naga Yu Ao mengubah wujudnya menjadi ilusi dan menghindari Air Primordial Sungai Stix saat dia melanjutkan serangannya. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan mereka seperti bintik debu dibandingkan dengan Raja Naga Yu Ao, Han Yang, Tan Yun Xing dan Huang Zhenting secara tidak sengaja melindungi Zuge Wan Kiu di belakang punggung mereka. Zuge Wan Kiu berdiri tertegun dan tidak melakukan apapun. Meskipun pada dasarnya dia lembut, dia bukanlah gadis yang suka bersembunyi di balik punggung orang lain. Alasan mengapa dia berdiri di sana tanpa bergerak adalah karena rasa panik yang luar biasa muncul di hatinya, membuatnya tidak berdaya. Saat dia melihat cakar raksasa dari Yu Ao Dragon King merobek formasi mantra Li Yuan Fang dan mantra Yang King dan kemudian menghancurkan pancaran pedang Luo King Wu dan Chu Yang, ekspresi kebahagiaan tiba-tiba melintasi wajah Zuge Wan Kiu bahkan sebagai Yu Ao Raja Naga turun di puncak gunung hitam. Tiba-tiba, raungan raksasa bergema di sekitarnya, jika kamu berani menyentuh putriku, aku akan memotong cakar kamu. Pelangi, tiba-tiba dan tanpa peringatan, terbang dari cakrawala dan menembus langit dan mendarat di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat mantra teleportasi ini, bahkan mata Wang Lin dan Si Tian Hao bersinar. Seorang pria berjubah putih berdiri di atas pelangi. Dia tampak berusia 30-40 tahun dan dia sangat tampan. Rambut dan alisnya bersinar dengan cahaya kemasan yang redup dan dia memiliki kemiripan 50-60 persen dengan Suge Wan Kiu. Saat dia muncul, dia menatap Raja Naga Yu Ao dengan kasar dan berkata dengan dingin, Kamu terluka. Biasanya, aku tidak akan mengganggu kamu. Namun, jika kamu berani menyentuh putri aku, aku akan menghancurkan kamu. Dia mengangkat tangan kanannya ke langit. Saat dia melakukan itu, rasanya seperti mengangkat matahari ke udara. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah dan tinjunya seperti matahari. Dia dengan lembut mengetuk dengan jari kirinya dan pelangi di bawah kakinya mendarat di tubuh Yu Ao Dragon King. Pelangi berubah menjadi tujuh cahaya berbeda dengan warna berbeda, seolah-olah pelangi telah terbelah, dan kemudian berubah menjadi sungai cahaya tujuh warna yang terhempas ke depan. Saat pelangi berkumpul dan membelah, itu juga mengungkapkan kekuatan pertukaran realitas ilusi yang tidak terbatas. Ia benar-benar berhasil menyeret Raja Naga Yu Ao keluar dari dunia ilusi. Detik berikutnya, tangan kanannya berkobar dengan cahaya terang saat jatuh seperti matahari di Raja Naga Yu Ao. Raja Naga Yu Ao meraung kaget dan marah. Jika dia berada di puncaknya, lawannya tidak akan bisa menembus hadiah uniknya bahkan jika dia telah menguasai mantra bertukar realitas ilusi. Namun, saat ini, hadiah uniknya benar-benar hancur. Setelah pertukaran serangan ini, Raja Naga Yu Ao yang sudah terluka mundur dengan tergesa-gesa saat dia menatap pria berjubah putih itu dengan marah. Pria berjubah putih itu tertawa dingin, tanpa ilusion and reality mystic switching spell, apa yang kalian miliki White Dragons. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa aku tidak akan menyentuh kamu secara normal jika kamu terluka. Selain pedang mantra surga Chang, yang disegel oleh surga roh ratapan su kamu, Lu Yuan Gren Sage dan Sue Gren Sage juga menoleh. Di puncak gunung hitam, Su Ge Wan Kiu berseru dengan gembira, ayah. Pria berjubah putih itu tersenyum juga. Dia mengabaikan Raja Naga Yu Ao dan mendarat di puncak gunung. Mengabaikan orang lain, dia memeluk Su Ge Wan Kiu dan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat putri aku tersayang di sini. Ayo, biarkan ayah melihatnya. Kamu telah tumbuh begitu banyak. Si Tian Hao juga tertawa, cahaya berubah menjadi pelangi dan menerangi semua yang ada di bawah langit. Apakah kamu manusia suci matahari yang terik, Su Ge San? Pria berjubah putih itu adalah ayah Su Ge Wan Kiu dan salah satu dari sedikit, pembudidaya independen yang kuat dari tanah suci di tingkat ketiga jiwa abadi. Juga dikenal sebagai manusia suci matahari terbakar, dia telah memasuki medan pertempuran void bertahun-tahun yang lalu dan mempercayakan putrinya ke sekte keajaiban surgawi. Karena pertempuran antara si Tian Hao, Wang Lin dan Iblis, air mata dimensi kedua muncul di alam luar, yang mengarah langsung ke medan pertempuran void. Tidak ada yang menyangka orang suci matahari terik, Su Ge San, untuk masuk juga. Su Ge Wan Kiu dengan cepat berkata kepada Su Ge San, Ayah, ini adalah tuanku. Ketika Su Ge San mendengar itu, dia melepaskan Su Ge Wan Kiu dan menatap si Tian Hao sambil tersenyum. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih telah merawat putriku selama ini. The Celestial Sack of Wonders mencoba memahami sepenuhnya potensi murid-muridnya. Namun, secara umum, hanya ada sedikit murid dari keluarga besar. Bagaimanapun, keluarga mereka sendiri harus memiliki mantra dan mantra unik mereka sendiri. Jika murid-murid ini memendam niat buruk, maka mereka akan langsung disingkirkan oleh sekte keajaiban surgawi. Menghitung dengan cermat, selain lintong, latar belakang Su Ge Wan Kiu adalah yang paling istimewa di antara murid-murid generasi kedua. Bagaimanapun, ayahnya adalah seorang kultifator tingkat ketiga jiwa abadi. Sangat sedikit pembudidaya di tanah suci yang mencapai tahap ini. Namun, saat Su Ge Zan ingat bagaimana dia kehilangan istri dan putranya ketika dia secara tidak sengaja menempatkan mereka dalam bahaya, dia memutuskan, dalam kesedihannya, untuk memasuki medan pertempuran Void sekali lagi tetapi hanya setelah dia mempercayakan satu-satunya kerabatnya, putrinya Su Ge Wan Kiu, kesekte keajaiban surgawi. Aliran waktu di Void Battleground tidak dapat diprediksi. Ketika Su Ge Zan pergi, lima tahun berlalu di dunia besar tanpa dia mengungkapkan dirinya sekalipun. Biasanya, Su Ge Wan Kiu sopan, sopan dan tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, Wang Lin, Si Tian Hao dan yang lainnya lupa bahwa dia memiliki ayah tingkat ketiga jiwa abadi. Sangat sedikit orang yang mengetahui latar belakang Su Ge Wan Kiu. Bahkan rekan-rekan muridnya dari generasi yang sama tidak tahu bahwa dia berasal dari latar belakang yang begitu terkenal. Namun, Si Tian Hao dan yang lainnya tahu sedikit tentang latar belakang Su Ge Zan. Bertahun-tahun yang lalu, dia sudah menjadi kultifator tingkat ketiga jiwa abadi yang mengolah cahaya ilahi dari mantra matahari. Dia adalah salah satu dari sedikit keturunan dari sekte besar sebelumnya, sekte cahaya terang. Namun, karena sekte cahaya terang dihancurkan di zaman kuno, Su Ge Zan hanya bisa mendapatkan ajarannya melalui nasib dan keberuntungan. Dengan ajarannya, Su Ge Zan membentuk jiwa abadi dan kemudian mencapai tingkat ketiga jiwa abadi, menjadi salah satu dari sedikit pembudidaya independen tingkat ketiga jiwa abadi. Sementara dia mengolah cahaya ilahi dari mantra matahari, itu berbeda dari api primordial matahari agung. Berhasil mengolah cahaya ilahi dari mantra matahari akan memungkinkan seseorang memperoleh cahaya matahari ilahi. Dengan cahaya matahari ilahi sebagai fondasinya, seseorang dapat menyulap berbagai jenis mantra mistik dan kuat. Su Ge Zan mengalahkan Raja Naga Yuau hingga mundur dan kemudian, dia menangkupkan kedua tangannya di depan Wang Lin dan berkata sambil tersenyum, kita akan mengurusnya nanti. Aku akan menangani masalah ini terlebih dahulu. Dengan itu, dia langsung menuju Zue Gren Sage, yang sedang bertarung dengan si Tian Hao. Orang suci matahari terik terkenal bukan karena kultifasinya, tetapi karena cinta ekstrimnya untuk putra dan putrinya. Karena putra sulung Su Ge Zan telah meninggal, dia hanya memiliki seorang putri yang tersisa. Oleh karena itu, dia sangat protektif terhadapnya. Jadi, bagaimana dia bisa mentolerir Raja Naga Yuau yang mengancamnya? Dia mengalahkan Yuau Dragon King hingga mundur dan kemudian langsung menuju Zue Gren Sage. Pelangi membelah langit dan muncul di hadapan Zue Gren Sage. Titik-titik cahaya kecil mulai bersinar di sekitar tubuhnya. Meskipun mereka tampak lemah dan pingsan, mereka berhasil meredupkan seluruh langit. Semua orang hanya bisa melihat lampu ini berkedip di depan mata mereka. Saat titik cahaya muncul, kekuatan Su Ge Zan meningkat secara eksponensial. Seolah-olah 10 ribu matahari terbit di sekelilingnya. Dia menunjuk Zue Gren Sage. Tindakannya tampak lambat, seolah-olah dia membawa benda seberat 10 ribu ton padanya. Dibandingkan dengan mantra teleportasinya, kecepatannya sangat berbeda. Itu sangat lambat sampai siapapun yang menyaksikannya merasa seolah-olah mereka bisa mati karena bosan. Sinar cahaya yang berkedip di sekitar Su Ge Zan terkonsentrasi di ujung jarinya, yang menjadi semakin terang sampai titik di mana seseorang bahkan tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Saat dia menunjuk ke depan dengan jarinya, itu seperti matahari terbit. Perlahan tapi pasti, itu seperti energi alam yang paling kuat di antara semua ciptaan. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Mantra cahaya ilahi matahari, jalan bela diri tinju dewa matahari yang bersinar, matahari terbit dari timur. Sue Gren Sage tidak berusaha menghindari pukulan itu. Dia menyerang balik Su Ge Zan. Bagaimanapun, kekuatan fisik adalah keahliannya. Kekosongan di mana kedua kombatan itu bersentuhan langsung musnah saat gelombang kejut dari serangan itu menyebar ke seluruh langit. Itu jika sebuah lubang telah dilubangi di langit oleh sepasang manusia dan iblis ini. Sue Ge Zan tidak mendapatkan keuntungan di sini seperti yang dia lakukan dengan Raja Nagayuau. Namun, dia tertawa terbahak-bahak, bagus. Ini bagus. Sue Gren Sage mengumpulkan fokusnya dan tidak ada senyuman di wajahnya. Dia menghususkan diri dalam kekuatan fisik dan seni bela diri fisik. Namun, Sue Ge Zan berani menemuinya secara langsung dalam hal ini. Ini berarti bahwa Sue Ge Zan tidak hanya memiliki mantra yang kuat dan mistik pada dirinya, kekuatan fisiknya sendiri juga tidak lemah. Tubuh fisik Sue Gren Sage terpelintir di angkasa dan ekornya menghantam dengan kekuatan seperti ingin menghancurkan pilar surgawi menjadi dua. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan kabut hitam pekat keluar. Dimanapun kabut hitam tinta menyentuh, itu hancur. Melihat situasinya, tangan Sue Ge Zan kembali ke depan dadanya. Dia terus-menerus memanggil mantra karena banyak sinar ilahi dari sinar matahari berkumpul bersama untuk membentuk bola cahaya bundar yang seperti matahari itu sendiri. Detik berikutnya, buah dao yang terbuat dari sinar matahari ilahi terbang ke langit, yang tiba-tiba terbelah. Cahaya dari matahari, yang paling terang dari sembilan orang termasyur, bersinar. Hampir seketika, seluruh kekosongan tampak telah menjadi gelap. Bukan karena matahari telah terbenam atau karena awan telah menyelimuti matahari. Sebaliknya, itu karena setiap sinar cahaya dimakan oleh matahari ini. Langit dan bumi yang sangat luas serta kehampaan yang tak terbatas dan bintang-bintang di angkasa semuanya terjun ke dalam kegelapan seolah-olah mereka tidak pernah ada. Hanya matahari yang bersinar, tampaknya itu satu-satunya hal yang nyata di sana. Kecerahan tertinggi, penguasa tertinggi. Gerbang surga zaman purbakala memiliki mantra sejati surgawi dari tujuh planet, yang bisa memanggil kekuatan tujuh planet dengan kekuatan seorang pembudidaya manusia. Namun, dibandingkan dengan serangan Sugezan, yang memanggil kekuatan matahari, itu jauh lebih lemah. Di antara semua mantra manusia, inilah mantra yang paling memahami dan memanipulasi kekuatan matahari. Glorious Sun Holy Shine Tangan kiri Sugezan tegak secara vertikal di depan dadanya dan tangan kanannya menggoyangkan jarinya ke arah Sue Gren Sage. Sebuah cahaya terang yang bersinar jatuh dari langit. Kekuatan raksasa di dalamnya membuat wajah Sue Gren Sage berubah. Dia terus memuntahkan kabut hitam. Dalam kabut hitam, cahaya bintang berkelap-kelip saat dia mencoba menggunakan tokoh-tokohnya sendiri. Dia memusatkan semua kekuatannya pada ekornya saat dia membantingnya ke cahaya yang turun dari surga. Ledakan, seluruh langit dan bumi menjadi terselubung cahaya, membutakan semua orang. Semua orang hanya bisa melihat cahaya putih. Pada jarak ini, bahkan Wang Lin, Si Tian Hao, Lu Yuan Gren Sage, Yuao Dragon King dan Sukamu hanya bisa merasakan sensasi panas membara ketika mereka menyelidiki dengan kesadaran supernatural mereka. Guru pernah berkata bahwa sangat sulit bagi kultifator mandiri untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka benar-benar bangkit, banyak dari mereka memiliki mantra atau serangan khusus. Memang benar, pikir Wang Lin dan Si Tian Hao secara bersamaan. Orang suci matahari terik menggunakan mantra dan kekuatannya sendiri untuk bertempur melawan iblis setingkat dengannya. Dengan berhasil melawannya hingga seri, itu membuktikan bahwa kemampuannya luar biasa. Su Gezan sebelum mereka hidup sesuai dengan ketenaran dan namanya dengan kemampuan bertarungnya yang kuat. Mari kita tidak membicarakan tentang mana yang kuat, karena kesadaran pertempuran dan pengalaman bertarungnya semuanya luar biasa. Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan yang sama dengannya, mereka mungkin tidak bisa menang. Meskipun dia berjiwa bebas, kendali dan penilaiannya atas pertempuran itu akurat dan tepat. Tubuh mantra fisik Lin Feng menyaksikan pertempuran dengan penuh minat. Di antara semua kultifator tingkat ketiga jiwa abadi yang pergi ke gunung Yu Jing, hanya Sukamu yang lebih diunggulkan. Namun, bahkan dia mungkin tidak bisa menang. Yang lainnya, termasuk Jie Luo Shi, mungkin tidak bisa menang. Dalam hal kultifator independen lainnya, orang suci luofu tidak bisa menandinginya dalam hal kemampuan bertarung. Namun, di Laut Ying, aku ragu bahwa orang suci luofu akan bertarung sampai mati dengan sekutu sementara kekaisaran Zhou Agung ini. Saat Zugezan dan Zue Gren Sage bertarung sengit, si Tianhao tidak mengambil alih Wang Lin dalam berurusan dengan Lu Yuan Gren Sage. Sebaliknya, dengan senyuman di wajahnya, dia mengejar Yuao Dragon King. Di sisi lain, gelombang kejut dari pertempuran mempengaruhi surga roh ratapan Sukamu dan pedang mantra surga Chang akhirnya berhasil muncul. Namun, dia masih terjebak oleh Sukamu dan tidak bisa maju sama sekali. Dalam waktu singkat, karena Chang Heaven Spellblade, situasi Celestial Sack of Wonders yang memburuk dengan cepat menjadi stabil ketika kedua belah pihak kembali imbang. Faktanya, sekte surgawi memiliki sedikit keuntungan di sini. Yang King dan sisanya yang berhasil membebaskan diri dari bahaya melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Chu Yang juga menghela nafas lega. Kedua belah pihak bertempur dengan penuh semangat dan seluruh alam luar bergetar tanpa henti. Air mata dimensional dalam jumlah besar mulai muncul di udara, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Su Gezan mendengus. Saat dia bersenang-senang bertarung melawan Su E Gren Sage, dia menjadi tidak sabar. Dia membuka tangannya dan tombak yang tebal dan panjang muncul. Seluruh tubuhnya putih karena bersinar dengan kecerahan yang menyilaukan mata. Itu terbakar seperti matahari. Ini adalah harta karun tingkat metaplasia miliknya. Tombak matahari terbakar. Itu adalah masalah abadi di antara para pembudidaya mandiri. Sendiri, mereka kekurangan sumber daya. Meskipun mereka hidup bebas, mereka agak miskin dibandingkan dengan sekte utama dalam hal sumber daya. Sangat sulit bagi mereka untuk mengolah dan meningkatkan harta sihir. Namun, harta karun sihir penyerang ini, meski hanya dalam level metaplasia, mampu memaksimalkan kekuatan mengerikannya di tangan Su Gezan. Selama pertempuran ini, Su E Gren Sage mengungkapkan wujud aslinya, mendapatkan sedikit keuntungan darinya. Sekarang, dengan tombak matahari terbakar di tangan, Su Gezan mendapatkan kembali keunggulannya. Manusia suci matahari yang terik, tidak perlu itu. Di sini, Si Tianhao tersenyum dan menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, Senior ketiga, kamu tampaknya telah menggunakan semua kekuatanmu. Wang Lin mengangguk, benar. Si Tianhao tersenyum dan berkata, Bagus, mari kita bermain dengan mereka nanti perlahan. Saat dia mengatakan itu, dia mengacungkan tinjunya ke depan dengan ringan dan berkata, Saros, tolong tunjukkan dirimu. Saat dia mengatakan itu, pilar cahaya emas gelap melesat ke langit sebagai energi yang kuat menutupi seluruh alam luar. Energi yang tidak tergoyahkan, abadi dan tidak bisa dihancurkan mulai menyelimuti langit dan bumi. Bahkan alam luar itu sendiri, yang terkoyak, perlahan-lahan stabil dan berhenti gemetar. Langit dan bumi, yang bergetar karena pertarungan, menjadi stabil. Tidak peduli seberapa banyak Zugezan dan Zuegrensage bertarung, mereka tidak lagi dapat merusak alam luar itu sendiri. Pohon Baja Saros, Raja Naga Yuao, Lu Yuan Grensage, Zuegrensage dan Changheven Spellblade tampak tercengang saat pohon raksasa mengjulang ke langit di sebelah Sitian Hao. Batang dan cabangnya berwarna hitam metalik sedangkan daunnya berwarna emas. Di kanopi berdiri seorang pemuda berkulit gelap. Dia tampak sedikit mirip dengan avatar pohon baja Lin Feng. Namun, avatar pohon baja telah digabungkan kembali ke dalam harta ajaib Lin Feng, Pohon Ajaib Saros. Pemuda itu adalah jiwa asli dari pohon ajaib Saros, Saros. Namun, sisanya tidak mengetahui situasinya tetapi Raja Naga Yuao menerima berita bahwa pohon baja Saros Lin Feng adalah harta sihir tingkat kehamilan yang berhasil ia kembangkan hanya dua tahun lalu di dunia besar. Namun, pohon ajaib Saros dihadapannya adalah harta ajaib tingkat Mahayana. Tatapan Yuao Dragon King terkejut saat dia berpikir, apa yang terjadi? Raja Naga Yuao adalah iblis dan tidak pandai memanipulasi harta karun. Namun, dia masih jelas tentang dasar-dasar harta sihir oleh pembudidaya manusia. Untuk meningkatkan level harta karun ajaib, itu tidak mudah. Kadang-kadang, bahkan lebih sulit daripada seorang kultifator manusia untuk melakukannya. Bahkan jika seseorang memiliki ruang di mana waktu dipercepat, bagaimana pohon baja Saros bisa berkembang begitu cepat dari tingkat kehamilan ke tingkat Mahayana. Hal ini membuat Raja Naga Yuao terkejut. Tidak mungkin master dari sekte keajaiban Surgawi memiliki dua pohon baja Saros dan dia berhasil mengubah keduanya menjadi harta sihir, kan? Tanpa disadari, pikiran ini muncul di otak Raja Naga Yuao. Selain itu, dia tidak punya penjelasan lain. Sukamu, sebaliknya, memandang pohon baja Saros dan tatapannya sedikit berkedip. Dia berpikir tentang betapa mudahnya Lin Feng menaikkan tingkat spanduk penyegel Dewa Surgawi dari tingkat kehamilan ke tingkat Mahayana. Kemudian, dia melihat ke arah pohon ajaib Saros dan menyadari bahwa Lin Feng menggunakan metode yang sama. Namun, sementara dia masih menganggapnya tidak bisa dipercaya, rasa kebingungan di hatinya semakin kuat. Pohon ajaib Saros dapat meningkat begitu cepat dari tingkat kehamilan ke tingkat Mahayana karena Lin Feng. Xiao Yan, Zhu Yi, Wang Lin dan Xi Tianhao naik ke tahap Immortal Soul, memberi Lin Feng empat kesempatan untuk meningkatkan level harta sihirnya. Selain harta ajaib natal miliknya, Bell of Destiny, dia mampu meningkatkan harta ajaib apapun ke tingkat Mahayana. Dia juga bisa menggunakannya pada harta sihir yang sama secara berurutan. Ketika Lin Feng kembali ke Gunung Yu Jing, dia segera meningkatkan level spanduk penyegel Dewa Surgawi dari Metaplasia ke Mahayana. Setelah pertempuran Gunung Su, Lin Feng mulai merenungkan harta sihir apalagi yang harus dia tingkatkan. Di antara semua harta karun sihir yang mungkin, yang paling kuat, dan yang paling potensial, adalah pohon ajaib Saros. Sebelumnya, ketika dia berada di Laut Ying dan dia baru saja membudidayakan pohon ajaib Saros, dia mampu melawan kultifator tingkat ketiga jiwa abadi Saudong Tian bersama dengan avatar naga gunturnya bersama dengan harta sihir tingkat Metaplasia, segel surga Suan. Bahkan dengan bantuan cahaya suci ciptaan Lin Feng, pertempuran itu masih berbahaya. Namun, kemudian, pohon ajaib Saros hanya dalam tingkat kehamilan. Orang bisa melihat kemampuan pertahanannya yang kuat. Oleh karena itu, Lin Feng memutuskan untuk menggunakan kedua peluang di pohon ajaib Saros dan memaksa harta sihir tingkat kehamilan ini untuk mencapai tingkat Mahayana. Dia tidak memberikan harta ajaib ini kepada si Tian Hao. Sebaliknya, selama kunjungan kehamparan Baren ini, Wang Lin, si Tian Hao, dan yang lainnya membiarkannya beroperasi secara mandiri. Untuk memastikan keamanan mereka, Lin Feng menawarkan dua bentuk asuransi kepada mereka. Kepada Wang Lin dan si Tian Hao, Lin Feng percaya bahwa penilaian mereka cukup baik untuk mengetahui kapan mereka harus mengandalkan diri sendiri dan kapan mereka membutuhkan bantuan. Kenyataannya, bahkan Yang King, Li Yuanfang dan Luo Qing Wu, serta Han Yang, Huang Zhenting dan murid junior lainnya, memiliki kebanggaan tersendiri. Mereka mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan mereka tidak ingin bergantung atau tumpangan gratis pada senior mereka. Meskipun mereka tidak akan menolak perhatian dan perhatian yang ditunjukkan kepada mereka oleh senior mereka, mereka juga tidak ingin terlihat sebagai parasit. Saat ini, Wang Lin dan si Tian Hao telah mencapai tujuan mereka. Keduanya berguna dan karenanya, mereka memutuskan untuk memanggil pohon ajaib Saros untuk sementara memblokir lawan mereka. Pada saat yang sama, mereka memanggil Zugezan dan Spanduk penyegel Dewa Surgawi saat mereka menuju ke puncak gunung hitam. Begitu Wang Lin menginjak puncak gunung hitam, seluruh gunung bergetar. Yang King kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, semua jejak kekuatan iblis Lu Yuan Gren Sage telah dihilangkan. Terima kasih. Wang Lin berdiri di puncak gunung dan melepaskan wujud manusianya. Dia sekali lagi berubah menjadi diagram Tei Jin Eterward saat dia menyelimuti seluruh gunung dan semua semut pembawa langit. Si Tian Hao terkekeh dan memegang Hammer of the Yellow Heaven Bell. Dengan tangannya yang lain, dia meraih Yellow Heaven Bell itu sendiri. Lu Yuan Gren Sage meraung tanpa henti dengan marah saat dia bergegas menuju puncak gunung. Namun, begitu dia mencapai langit di atas gunung, pohon baja Saros mulai memancarkan cahaya kemasan gelap dan memblokirnya sepenuhnya, mencegahnya masuk. Ini harta karun? Murid Lu Yuan Gren Sage menyusut dengan cepat karena dia menyadari bahwa dengan kekuatan iblisnya, dia benar-benar tidak dapat menembus pertahanan pohon baja Saros. Cahaya putih gila menghantam pohon baja Saros. Namun, itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan daunnya tidak bergetar. Dia meraih cahaya emas gelap dengan kekuatannya yang brutal. Namun, itu tidak tergoyahkan. Tsue Gren Sage dan Yuao Dragon King mengerutkan kening. Bahkan pedang mantra surga Chang sedikit bergetar. Detik berikutnya, bersama dengan Lu Yuan Gren Sage, keempat pembudidaya yang kuat menyerang pohon ajaib Saros bersama-sama. Kali ini, daun pohon ajaib Saros bergetar. Namun, yang mengejutkan Lu Yuan Gren Sage dan teman-temannya adalah kenyataan bahwa kekuatan gabungan dari keempat iblis dan harta sihir tidak dapat menembus pertahanan pohon ajaib Saros. Raja Naga Yuao bergumam pada dirinya sendiri, bahkan sage pohon Saros tingkat ketiga jiwa iblis yang abadi tidak akan memiliki pertahanan yang kuat. Lingkaran cahaya di dahil Lu Yuan Gren Sage bersinar saat dia menyapu pohon baja Saros dengan tatapannya dan berkata, ini bukan hanya karena hadiah unik dari pohon baja Saros itu sendiri, tetapi juga karena banyak kekuatan di dalamnya. Itu, waktu, ruang, dan banyak elemen daun kuat lainnya ada di dalam. Mereka semua berada di level tertinggi juga, kata Lu Yuan Gren Sage dengan getir. Aku tidak dapat mencerminkan mereka dengan 10 ribu penampilan cermin. Apakah ini harta ajaib yang dibudidayakan oleh Master of the Celestial Sec? Bahkan jika kita menemukan musuh alami dari pohon baja Saros, kita mungkin tidak mencapai efek yang diinginkan. Saat ini, dia panik dan marah. Dia memandang Wang Lin dan Si Tian Hao, yang menikmati hasil kerja kerasnya dan matanya semakin merah. Ekspresi Yuao Dragon King gelap. Dia menatap ke langit dan mendesah, ayo kita pergi. Sui Gren Sage dan Lu Yuan Gren Sage keduanya menoleh untuk melihatnya. Pisau mantra surga Chang bergetar sedikit di angkasa, menoleh dan pergi. Dari tubuh pedang, ada desahan panjang yang dipenuhi dengan penyesalan. Aku tahu bahwa kamu tidak bersedia melakukannya, dan aku juga tidak. Namun, kita harus pergi. Mereka memiliki harta karun yang diberikan kepada mereka oleh Master of the Celestial Sec. Kami tidak punya kesempatan sama sekali, kata Raja Naga Yuao dengan cemberut. Saat ini, dalam pertarungan empat lawan empat, kami tidak lagi memiliki keunggulan. Setelah mereka selesai mengolah harta itu, kekuatan mereka akan meningkat lebih banyak lagi. Kalau begitu, kita akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kebiasaan arogan naga membuat mereka sulit untuk mundur dengan tangan kosong. Selain itu, mereka juga sangat menderita di sini. Sue Gren Sage terdiam. Dia mengerti apa yang dikatakan Raja Naga Yuao. Darah mantra surga Chang memilih untuk mundur. Jika dia tidak segera pergi, itu sama dengan dia mencari hukuman. Wajahnya menjadi gelap dan sedingin es saat dia berkata, Tuan dari Sekte Surgawi, Tuan dari Sekte Surgawi. Aku akan mengingat nama ini. Lain kali aku bertemu siapapun dari Celestial Sec of Wonders, Aku akan melahap mereka tidak peduli penguasaan mereka. Lu Yuan Gren Sage juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia melemparkan tatapan maut ke gunung dan rantai semut pembawa langit di sekitarnya. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi saat dia mengutuk tanpa henti di dalam hatinya, kalian berdua lebih baik jangan mendarat di tanganku. Jika tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Tiga iblis dan pedang itu sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Segera, mereka menyadari sesuatu yang membuat mereka semakin gila. Cahaya emas gelap pohon ajaib Saros menyelimuti seluruh alam luar, menguncinya. Terlepas dari apakah itu jalan antar dunia ketambang polaritas Bajabaren Expanses atau yang mengarah ke Void Battleground, semuanya diblokir oleh cahaya emas gelap. Tidak ada yang bisa melewati mereka. Hati Chang Heaven Spellblade, Lu Yuan Gren Sage, Sue Gren Sage dan Yuao Dragon King Tenggelam. Kemudian, mereka marah besar. Mereka sekarang menyadari bahwa Wang Lin dan Si Tianhao Daku tidak memanggil pohon ajaib Saros untuk pertahanan. The Celestial Sack of Wonders ingin mereka tetap tinggal. Sebelumnya, karena Raja Naga Yuao terluka, dalam pertarungan 4 lawan 4, sektek ajaiban surga tidak dirugikan. Sebaliknya, mereka lebih unggul. Namun, keunggulan mereka tidak besar. Cukup sulit bagi mereka untuk muncul sebagai pemenang, apalagi membunuh Raja Naga Yuao dan Iblis serta pedang kuat lainnya. Tentu saja, lebih sulit bagi Raja Naga Yuao, Sage Agung Lu Yuan dan yang lainnya untuk menang. Namun, selama mereka bersedia meninggalkan harta karun di sini serta kesempatan untuk membunuh Wang Lin dan yang lainnya, maka masih mungkin bagi mereka untuk mundur hidup-hidup. Saat ini, Wang Lin dan Si Tianhao memanggil pohon ajaib Saros karena dua alasan. Pertama, mereka menginginkan perlindungan saat mereka berkultivasi. Lebih penting lagi, bagaimanapun, mereka ingin menghentikan Raja Naga Yuao, Lu Yuan Gren Sage, Sue Gren Sage dan pedang mantra surga Chang melarikan diri. Setelah Wang Lin dan yang lainnya selesai mengolah harta, kekuatan mereka akan tumbuh lebih banyak lagi. Kemudian, keunggulan mereka akan semakin melebar sampai titik di mana kemenangan menjadi kesimpulan sebelumnya. Sue Gezan awalnya curiga tapi segera, dia mengerti maksud mereka. Dia menatap Wang Lin dan Si Tianhao dengan serius dan berpikir, mereka berdua sangat ambisius. Tidak sulit untuk mengetahui orang macam apa master dari sekte surgawi hanya dengan menilai murid-muridnya. Namun, he he, mereka punya nyali. Mereka gila, aku suka itu. Itu adalah keputusan yang bagus untuk membiarkan Wan Kiu bergabung dengan sekte surgawi. Sebelumnya, dia masih cemberut karena putrinya sendiri hampir terluka. Jika dia tidak memasuki alam luar, dia berpikir bahwa Sue Ge Wan Kiu dan yang lainnya berada dalam masalah serius melawan Raja Naga Yuao. Sekarang, tampaknya sekte keajaiban surga telah membuat persiapan yang memadai. Sebelumnya, situasi berbahaya itu, pada kenyataannya, tidak berbahaya. Ini mendapatkan niat baik dari Sue Gezan untuk Celestial Sec of Wonders. Terutama setelah dia melihat sepenuhnya kekuatan Wang Lin dan Si Tian Hao, yang membuatnya menghela nafas dengan kagum dan hormat. Dua pembudidaya tingkat pertama jiwa abadi memiliki kekuatan seperti itu. Mereka benar-benar luar biasa. Master of the Celestial Sec of Wonders benar-benar sesuai dengan namanya. Setelah dia menilai penguasaan putrinya sendiri, Sue Gezan sedang dalam suasana hati yang baik. Sementara putrinya belum membentuk intinya, yayasannya kokoh dan kemajuannya jauh lebih cepat dari yang diharapkannya. Dia sangat senang. Sementara suasana hati Sue Gezan sangat baik, Raja Naga Yuau dan teman-temannya sedang dalam suasana hati yang masam. Mereka mencoba menerobos jalan mereka melalui segel yang dikenakan pohon baja saros pada jalur antar dunia. Namun, mereka tidak berhasil. Secara bertahap, mereka menjadi semakin marah dan hati mereka semakin dingin. Jika mereka memusatkan semua kekuatan pertahanan mereka bersama-sama, maka itu masih masuk akal. Namun, saat ini, kekuatan pertahanan menyelimuti seluruh alam luar. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan pertahanan seperti itu? Bukankah harta karun ajaib ini sangat dikuasai? Saat mereka menatap Wang Lin dan Si Tianhao melanjutkan kultifasi mereka, Lu Yuan Gren Sage dan yang lainnya saling memandang. Kemudian, mereka melanjutkan serangan terhadap mereka sebagai gantinya. Jika kita tidak bisa pergi, maka mari kita bertarung sampai akhir. Lu Yuan Gren Sage membuka mulutnya untuk menembakkan sinar cahaya putih saat dia menerjang ke arah pohon ajaib saros. Sue Gren Sage mengeluarkan kabut hitam dari mulutnya, yang kemudian menyelimuti tubuhnya, saat dia menabrak pohon dengan bentuknya yang sangat besar. Cahaya putih menyilaukan di sekitar Raja Naga Yuao saat gelombang demi gelombang awan putih mengepul dari tubuhnya dan menyelimuti pohon baja saros. The Chang Heaven Spellblade berhenti sejenak. Tubuh pedangnya menghela nafas dan kemudian, berubah menjadi pedang yang bersinar terang. Dia datang langsung ke pohon baja saros seperti bima sakti emas dari surga. Mereka berempat menyerang bersama dan daun di pohon ajaib saros bergetar hebat. Cahaya emas gelap terkonsentrasi dan berubah menjadi padat karena memblokir serangan ganas. Selain kekuatan bawaan pohon ajaib saros, yang merupakan sifat yang tidak bisa dihancurkan dan abadi, itu juga dibudidayakan oleh Lin Feng, yang menanamkannya dengan dua elemen pembentukan penciptaan, teknik teleportasi sekte surgawi dan cahaya universal surga ekstrim, di antara mantra dan mantra kuat lainnya. Kekuatan pertahanannya bahkan lebih baik daripada saros grensage tingkat ketiga jiwa iblis abadi. Dihadapkan dengan serangan dari Lu Yuan grensage dan rekan-rekannya, seorang saros grensage dari tahap yang sama atau suanwu yang berdarah murni bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan diri dari serangan ini. Namun, pohon ajaib saros Lin Feng mampu melawan tiga iblis dan pedang sepenuhnya. Setelah Raja Naga Yuwao dan rekan-rekannya menyadari bahwa serangan mereka tidak berguna terhadap pohon baja saros, mereka tidak melanjutkan untuk melawannya. Sebaliknya, mereka terbang jauh darinya ke arah jalur antar dunia saat mereka mencoba menerobosnya. Mereka telah menyadari bahwa meskipun pohon baja saros kuat, itu tidak akan mampu membela Wang Lin dan teman-temannya saat menyegel alam luar. Pasti ada titik lemahnya. Oleh karena itu, ketiga iblis dan pedang tersebut memutuskan untuk menggabungkan serangan mereka untuk menyerang pohon baja saros. Jika mereka mampu menembus pertahanannya, maka itu yang terbaik. Jika tidak, mereka mencoba menerobos segelnya sementara pohon ajaib saros mencurahkan lebih banyak energi untuk pertahanannya untuk menangkis serangan mereka. Saros duduk tanpa ekspresi di pohon raksasa. Tatapannya bersinar, dan cahaya kemasan mulai menyebar dan meluas dengan cepat. Itu tidak lebih lambat dari Lu Yuan Gren Sage atau Yuwao Dragon King. Sekali lagi, penghalang yang memblokir jalur antar dunia muncul saat menjebak musuh-musuhnya di dalam alam luar ini. Lu Yuan Gren Sage dan yang lainnya bertukar pandangan saat wajah mereka semakin gelap. Kekuatan pohon ajaib saros sekali lagi melebihi harapan mereka. Itu bisa menyebar dan menarik cahaya kemasannya seperti yang diinginkan dan hampir seketika. Kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan mereka, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memanfaatkan celah pendek. Saat ini, rencana paling efektif untuk empat iblis dan pedang yang kuat adalah membagi mereka menjadi dua kelompok. Salah satu dari mereka akan menyerang Wang Lin dan yang lainnya dan memicu pertahanan pohon ajaib saros. Sementara itu, kelompok lain akan mencoba melarikan diri dari alam luar. Tepatnya, karena Spanduk Penyegel Dewa Surgawi dan Zugezan, kelompok penyerang membutuhkan lebih banyak tenaga dan idealnya, mereka membutuhkan tiga orang. Hanya dengan begitu mereka dapat menarik perhatian pohon baja saros. Di antara empat iblis dan pedang yang kuat, hanya satu dari mereka yang bisa melarikan diri. Di tempat lain, di lain waktu, jika mereka berempat sangat dekat dan tanpa alternatif lain, mereka mungkin dapat menggunakan metode ini. Namun, untuk tiga iblis dan satu pedang, itu sulit. Mereka berempat terjerembab ke posisi yang sulit. Salah satu dari mereka adalah kultifator senior yang kuat dengan pengaruh besar di Grand Celestial World. Sekarang, mereka semua terjebak di sini, merasa seperti domba yang menunggu untuk disembeli, yang sangat membuat mereka frustrasi. Tentu saja, bahkan jika Wang Lin dan yang lainnya berhasil mengembangkan penampilan iblis avici dan ratu semut pembawa surga dan kemudian menyerang balik, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka berempat juga. Namun, perasaan terjebak di antara batu dan tempat yang keras sangat membuat frustrasi. Tubuh mantra fisik Lin Feng tidak mengungkapkan dirinya sendiri. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia juga sedikit bingung. Dalam hal time, mereka harus pergi, kan? Apakah mereka akan mengambil kesempatan ini untuk pindah? Atau apakah mereka punya rencana lain? Dibandingkan dengan Lin Feng yang bingung dan Lu Yuan Gren Sage dan teman-temannya yang frustrasi, para murid dari sekte keajaiban surga jauh lebih santai. Wang Lin berubah menjadi diagram Taijin Etherworld untuk menyelimuti puncak gunung hitam dan rantai di sekitarnya. Si Tian Hao, bagaimanapun, tidak berubah menjadi avatar jiwa abadi. Sebagai gantinya, dia mengembangkan Yellow Heaven's Bell dan melihat dengan rasa ingin tahu yang sopan pada Suge Zan saat dia bertanya. Mantra teleportasi Tuan Suge tampak lebih baik daripada mantra meningkat surga dari sekte Great Void. Suge Zan sangat terobsesi dengan putrinya, Suge Wan Kiu, pada saat itu. Dia bertanya tanpa henti tentang bagaimana hidupnya dalam beberapa tahun terakhir serta mendengarkan kisahnya tumbuh di sekte keajaiban surga. Bahkan detail yang paling tidak penting dan sepele pun akan membuatnya terkeke bahagia. Ketika dia mendengar pertanyaan si Tian Hao, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, baru saja, aku telah mempermalukan diri aku sendiri dengan mantra itu. Namun, di antara banyak mantra dan mantra yang telah aku pelajari, ini adalah salah satu yang lebih baik. Dia mengembangkan mantra cahaya ilahi dari matahari dan berhasil memperoleh cahaya matahari ilahi. Ini adalah dasar dari banyak serangan dan mantra-nya, karena itu berasal darinya. Sinar matahari ilahi itu sendiri sangat kuat. Dari situ, seseorang dapat mengubahnya menjadi pelangi dan menggunakan mantra teleportasi pelangi terbang, yang sangat cepat dan sama sekali tidak kalah dengan mantra mendaki surga dari sekte void besar, atau mantra surgawi gerbang surgawi elusi venus, atau pedang saus gunung su. Pelangi tunggal bisa berubah menjadi ilusi tujuh warna dan sungai tujuh warna. Mantra ini kemudian dapat memanfaatkan kekuatan perubahan antara kenyataan dan ilusi. Dengan mantra ini, Sugezan mampu memecahkan hadiah unik Raja Nagayuau. Meskipun Raja Nagayuau terluka parah, mantra itu memainkan peran besar. Selain mantra, sinar matahari ilahi dapat digunakan untuk melatih tubuh fisik seseorang dan mantra jalan bela diri juga dapat diturunkan darinya, seperti tinju dewa matahari bersinar. Sugezan bisa mendapatkan ajaran dari sekte cahaya terang beberapa tahun yang lalu. Meskipun tidak lengkap, dia mampu mengisi kekosongan dengan coba-coba dan karenanya, menghasilkan seperangkat ajaran yang unik. Jika dia ingin membuat sekte sendiri, tidak ada kendala dalam hal ajaran taoisnya. Namun, Sugezan tidak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Dia puas menjadi kultifator mandiri yang berjiwa bebas. Satu-satunya keterikatan yang dia miliki adalah keluarganya, yang sekarang hanya merujuk pada putrinya Sugewan Kiu. Sugewan Kiu menyeret Sugezan dan memperkenalkan Yang King, Li Yuanfang dan Luo Qingwu kepadanya. Dia bahkan memperkenalkan Chuyang, Huang Zhenting, Han Yang dan Tan Yunxing. Sugezan menghela nafas, tidak ada matahari dan bulan di Void Battleground dan karenanya, aku tidak dapat mengukur aliran waktu. Terima kasih telah merawat putri aku selama ini. Secara alami, dia adalah orang yang liar dan berjiwa bebas. Kekuatan Wang Lin, Si Tianhao dan Saros Magical Tree membuatnya kagum dan dihormati. Dari mereka, dia tahu bahwa kekuatan Master of the Celestial Sek, Lin Feng, hanya lebih kuat. Ini membuatnya kagum. Namun, dia tidak akan mengubah sifat bawaannya karena itu. Seratus tahun yang lalu, untuk putranya, dia berani memprovokasi kuil petir besar sendirian. Dia sangat menghargai bahwa putrinya dirawat dengan baik oleh tuan dan rekan-rekannya dan tumbuh dengan aman. Si Tianhao tersenyum dan berkata, Aku senang telah mengajarinya hal-hal yang benar. Saat dia mengatakan itu, dia memukulkan Yellow Heavens Bell tanpa henti saat dia menyuntikkan mana ke dalamnya. Setelah dia mengetuknya 49 kali, sebuah cahaya bersinar di atas Yellow Heavens Bell. Kemudian, itu berubah menjadi pria tua berjanggut berambut putih yang dibalut emas. Dia memandang Si Tianhao dan berkata, Aku tuan lonceng kuning. Siapa kamu dan mengapa kamu membawa palu aku? Si Tianhao tersenyum dan berkata, Ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku dapat membawa kamu kembali ke tuan aku dan kamu dapat bertanya kepadanya. Apakah kamu cenderung ke arah itu? Lord Yellow Besaya akan memandang Si Tianhao dan bertanya, Bagaimana jika aku tidak cenderung? Si Tianhao berkata secara alami, Aku akan menjatuhkanmu dan menyeretmu ke sana. Lord Yellow Bell tersenyum sedikit dan menjawab, Jadi begitu. Namun, melihat bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti itu di tingkat pertama jiwa abadi, tidak heran kamu seperti ini. Si Tianhao tersenyum dan menunjuk ke spanduk penyegel Dewa Surgawi dan pohon ajaib Saros dan berkata, Melihat penampilan kamu yang terhormat, Aku percaya bahwa kamu berada di tingkat metaplasia. Namun, kamu mencapai kemacetan dan sekarang tidak dapat maju lebih jauh. Mengapa tidak ikut dengan aku? Aku mungkin bisa menunjukkan jalannya. Lord Yellow Bell menganggupkan kepalanya dan berkata, Mengapa tidak? Mengapa tidak? Si Tianhao tertawa dan jari-jarinya dengan cepat melakukan banyak gerakan saat dia menembakkan ribuan mantra ke Yellow Heaven Bell. Lapisan tipis cahaya ungu muncul di atas Yellow Heaven Bell. Oh, ini memang kekuatan mistik. Berkultivasi dengan dia sebenarnya adalah jalan yang benar, Yellow Heaven Bell santai dan dia tidak memiliki dendam terhadap si Tianhao. Selanjutnya, si Tianhao sudah membudidayakan Hammer of the Yellow Heaven Bell dan karenanya, dia merasakan keakraban tertentu dengannya. Di sisi lain, diagram Taiji dunia bawah Wang Lin telah menelan seluruh gunung hitam dan rantai. Semua orang ditelan oleh jiwa abadi Wang Lin. Tidak heran, mereka memandang gunung yang perlahan berubah bentuk. Su Gezan melihat dengan penuh ketertarikan pada pemandangan di depannya. Dengan kepribadiannya, jika itu orang lain, dia akan bertarung dengan mereka untuk harta karun ini. Namun, orang-orang sebelum dia sekarang adalah tuan putrinya dan sesama murid. Karenanya, dia tidak punya keinginan untuk melakukannya. Sebaliknya, dia tertarik pada kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Lin, si Tianhao, dan teman-temannya. Bahkan hanya dengan melihatnya dari samping, dia yakin ada banyak hal yang bisa dia pelajari. Di bawah kultivasi Wang Lin, gunung hitam berubah menjadi raksasa bermata tiga. Seluruh tubuhnya hitam dan dia memancarkan energi aneh. Itu seperti kekacauan penciptaan, murni dan tidak tercemar. Namun, itu juga menyerupai kekuatan Doomsday, kekuatan yang kejam, kejam dan tak terkendali. Ini adalah bentuk sebenarnya dari penampilan Iblis Avicii. Tiga mata penampilan Iblis Avicii bersinar dengan lampu merah. Kesadaran kuat yang telah tertidur sampai sekarang perlahan terbangun. Namun, saat diagram Teiji Neterward berputar, lampu merah menghilang. Mata ketiga raksasa itu juga menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh diagram Teiji yang berputar-putar. Rantai semut pembawa surga di sekitar penampakan Iblis Avicii mulai mengungkapkan bentuk mereka juga. Ratu semut pembawa surga yang tertindas mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia tidak lebih dari cangkang. Penampakan Iblis Avicii ditunjukkan dengan jarinya dan sebuah cahaya terbang keluar dari tubuh Ratu semut pembawa langit. Itu adalah esensinya. Si Tianhao tersenyum dan berkata, Terima kasih, senior ketiga. Dengan itu, dia mengungkapkan dirinya desolate Teiji diagram. Di tengah diagram Teiji yang berputar, ada tungku raksasa. Di tengah tungku duduk tubuh fisiknya dengan mata tertutup. Di bawah kendali Wang Lin, inti dari Ratu semut pembawa langit memasuki tungku tempat tubuh fisik Si Tianhao duduk. Kemudian, mulut tungku menutup saat diagram Teiji desolate berputar. Dengan itu, tubuh fisik Ratu semut pembawa langit memasuki penampakan Iblis Avicii. Raksasa bertubuh hitam itu mulai bergetar hebat saat energi kuat menyebar di sekitar mereka, bahkan membuat diagram Teiji dunia bawah Wang Lin bergetar. Lu Yuan Gren Sage, Yuao Dragon King dan yang lainnya melihat ke Neterward Teiji diagram, yang berada di bawah perlindungan pohon ajaib Saros, berputar lebih cepat dan lebih cepat saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka. Changheven Spellblade, Yuao Dragon King, Sue Gren Sage dan Lu Yuan Gren Sage melihat pemandangan yang terjadi di bawah Saros Magical Tree dan Neterward Teiji diagram yang berputar tanpa henti. Lu Yuan Gren Sage adalah kultifator yang hidup paling lama di alam luar ini dan dia sangat jelas tentang apa yang terjadi. Dia tahu bahwa Wang Lin sedang membudidayakan Gunung Hitam, manifestasi dari seorang pembudidaya sekte Iblis Kuno, dan semut pembawa surga. Melihat situasi di hadapannya, Wang Lin jelas mencoba untuk menggabungkan tubuh mantra tingkat kedua jiwa abadi bersama dengan semut pembawa surga. Dengan melakukan itu, dia akan membentuk avatar yang lebih kuat. Avatarnya tidak hanya akan kuat, karena banyaknya semut pembawa surga, ia juga bisa bersatu dan terpisah sesuka hati. Sepuluh ribu tentara Daois dapat dibentuk menjadi satu kesatuan dan satu entitas dapat berubah menjadi sepuluh ribu tentara Daois. Ketika Lu Yuan Gren Sage memikirkan tentang bagaimana segala sesuatu di hadapannya seharusnya menjadi miliknya, hatinya berkobar dengan amarah. Namun, karena pohon ajaib Saros, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Raja Naga Yuwao juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia menoleh untuk melihat Sue Gren Sage dan berkata, Kali ini, aku telah membebani kamu. Sue Gren Sage menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Jika aku bisa meninggalkan tempat ini hari ini, aku bersumpah akan mencabik-cabik setiap anggota sekte keajaiban surgawi berkeping-keping. Roh pedang dari pedang mantra surga Chang, pedang surga Chang, juga diam. Dia menatap pohon ajaib Saros dan bentuk diagram Taiji Dunia bawah Wang Lin. Sembilan pedang-pedang bayangan yang dia dambakan ada tepat di hadapannya, namun dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang, dia telah menyinggung Wang Lin dan teman-temannya, yang berarti masalahnya baru saja dimulai. Chang Heaven Blade tidak menyesali tindakannya sendiri. Hampir tidak mungkin untuk berhasil, tetapi selama seuntai harapan tersisa, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya dan berharap untuk sukses. Tentu saja, dia harus menghadapi resiko kegagalan. Dalam sekejap mata, atau keabadian, diagram Taiji Neterward mulai berputar lebih lambat. Namun, kekuatan di pusatnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat karena menghasilkan gaya tarik yang lebih kuat, seperti lubang hitam di luar angkasa, karena dengan paksa menyeret semuanya ke pusatnya. Energi spiritual di sekitarnya dan kekuatan magnet di lingkungan semuanya diseret ke pusat diagram Taiji Dunia bawah. Saat ini, itu seperti pusaran air. Pada saat ini, di jantung pusaran air, kekuatan yang sangat besar dan menakutkan mulai bangkit. Awalnya, itu hanya sedikit tetapi seiring berjalannya waktu, itu tumbuh. Akhirnya, seolah-olah langit dan bumi telah terbelah. Hal yang paling keji dan paling menakutkan tampaknya terbentuk di bawah pusaran air. Akhirnya, pusaran air raksasa berhenti dan tidak berputar lagi. Di tengah pusaran air, seorang raksasa perlahan berdiri, dipenuhi dengan kekuatan penghancur dan mengerikan yang tak terbatas. Murid Lu Yuan Gren Sage menyusut ketika dia melihat raksasa itu. Wajahnya persis seperti Wang Lin. Kepalanya menyentuh langit dan kakinya berdiri kokoh di tanah. Ini adalah avatar yang dibentuk Wang Lin setelah dia mengembangkan penampakan iblis avici dari pembudidaya jalan iblis yang telah meninggal dan memasukkannya dengan tubuh 10.000 semut pembawa langit serta kekuatannya sendiri. Avatar iblis suci agung yang membawa surga. Saat avatar ini muncul, ia meraung dengan ganas. Dalam omannya seseorang bisa merasakan aura yang sangat luas, hirup pikuk, dan membunuh. Kekuatan mentah yang berasal dari avatar, kuat dan mencakup segalanya. Avatar itu tampaknya memiliki alam semesta independennya sendiri. Saat ia mengangkat tangannya, itu seperti awal penciptaan yang kacau di mana langit dan bumi terpisah. Saat ia menginjak, seolah-olah sebuah bintang telah padam, membawa serta kehancuran apokaliptik. Lu Yuan Gren Sage, Sue Gren Sage, dan Yuao Dragon King semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa pisica kekuatan avatar iblis besar Wang Lin sama sekali tidak lebih lemah dari bentuk asli tingkat ketiga jiwa iblis abadi mereka. Raja Naga Yuao, yang bahkan tidak pernah kuat secara fisik, tidak bisa dibandingkan dengan avatar iblis hebat Wang Lin bahkan jika dia dalam kekuatan penuh. Kekuatan yang menakutkan ini, yang tampaknya mampu menggeser pegunungan dan mencabut bintang dan bulan dari langit, sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan jiwa abadi tingkat ketiga Zugezan yang ia peroleh melalui budidaya mantra manifestasi kultifasi matahari, yang lebih dari itu, dari cukup untuk melawan iblis tingkat ketiga jiwa iblis abadi. Apa yang menarik perhatian mereka juga adalah bahwa avatar tersebut tidak hanya memiliki kekuatan tetapi juga mantra dan mantra. Sebuah cahaya bersinar di atas kepalanya saat itu berubah menjadi proyeksi yang realistis. Itu tidak hanya memiliki empat penampilan dan delapan trigram, tetapi juga berisi sepuluh ribu roh netter wart yang mengaum. Seolah-olah dunia kecil dikemas dalam diagram. Itu adalah manifestasi dari kehebatan bela diri avatar iblis besar. Saat ini, avatar iblis besar hanyalah tahap awal dan kristalisasi kecakapan bela dirinya hanya di tahap paling awal. Namun, itu cukup untuk menimbulkan rasa takut pada orang lain. Di masa mendatang, dengan lebih banyak kultifasi, itu hanya akan menjadi lebih dan lebih kuat. Avatar iblis besar mendarat di tanah dan seluruh alam luar bergetar. Diagram Taiji dunia bawah di kepalanya berputar dan Wang Lin mendapatkan kembali bentuk manusianya. Dia duduk bersila di telinga kanan avatar iblis besar saat dia memandang dengan tenang ke Lu Yuan Grensage. Pandangannya tertuju pada diagram melingkar di dahi Lu Yuan Grensage. Lu Yuan Grensage yang telah bertarung melawan Wang Lin langsung merasakan getaran di hatinya saat dia bertemu dengan tatapan Wang Lin. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Wang Lin. Itu bukan hanya karena dia mendapatkan avatar jalan bela diri yang kuat. Tubuhnya sendiri terasa berbeda. Dia memikirkan bagaimana dia merasa semakin sulit untuk merefleksikan mantra Wang Lin dan orang bijak Lu Yuan Grensage menjadi lebih serius. Pada saat yang sama, kemarahan di hatinya semakin membara. Avatar iblis besar seharusnya menjadi miliknya. Wang Lin duduk di telinga kanan avatar iblis besar dan Si Tian Hao duduk di telinga kirinya. Bentuk avatar iblis besar sangat besar dan karenanya, bahkan cuping telinganya terasa sangat luas. Si Tian Hao juga menarik perhatian Raja Naga Yuwao dan Pedang Surga Chang. Meskipun tubuhnya jauh lebih kecil daripada avatar iblis hebat sehingga ia tampak seperti nyamuk di samping gajah, tubuh dalam bingkainya sangat menakutkan. Kekuatan yang mengalir melalui nadinya tampak seperti sesuatu yang kokoh, seperti besi. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak lebih kuat. Kerangka kecilnya tampaknya memiliki tubuh untuk mengangkat surga. Semua iblis memiliki kemampuan untuk menemukan bakat. Melihat Si Tian Hao, hati mereka menjadi dingin ketika mereka berpikir. Sementara dia mengolah inti semut pembawa surga, itu masih ratu semut pembawa surga yang belum membentuk roh aslinya yang asli. Meskipun kuat, kekuatannya sendiri sudah luar biasa. Kekuatannya seharusnya tidak meningkat begitu banyak. Tiga iblis dan satu pedang semuanya merasakan gelombang kecurigaan di hati mereka. Namun, waktu tidak memungkinkan mereka untuk merenung terlalu banyak. Si Tian Hao tersenyum dan berkata, sekarang, pertarungan dilanjutkan. Dengan itu, wujudnya berkedip, dan dia muncul di hadapan Lu Yuan Gren Sage dan teman-temannya. Wang Lin tiba di sampingnya pada waktu yang sama. Dia menyerahkan Yang King dan teman-temannya ke pohon ajaib saros saat dia dan avatar iblis besar menembus kehampaan dan muncul tepat di hadapan Lu Yuan Gren Sage. Avatar iblis besar melambaikan tangannya dan sepuluh jarinya berubah menjadi cakar. Itu menebas ke arah Lu Yuan Gren Sage dalam serangan yang dikenal sebagai cakar ilahi avici, serangan jalan bela diri yang kuat dari sekte iblis kuno. Para pembudidaya sekte iblis kuno dapat mengembangkan tubuh abadi avici mereka menjadi penampilan iblis avici, yang semuanya merupakan avatar jalan bela diri yang kuat. Avatar iblis hebat Wang Lin mampu mewarisi kehebatan bela diri dari sekte iblis kuno dengan sempurna. Saat ini, di bawah kekuatan yang kuat ini, di mana satu cakar bisa merobek langit, bumi, dan kehampaan, seolah-olah alam luar berisiko tercabik-cabik. Wajah Lu Yuan Gren Sage berwarna hijau saat dia bentrok dengan avatar iblis besar Wang Lin. Dalam hal kekuatan fisik, dia disatvan diberi tek. Ini membuatnya semakin frustrasi dan panik. Dia melirik Wang Lin dan berkata, Kupu-kupu malam kecil, kamu mencuri apa yang seharusnya milikku tetapi itu hanya bisa menjadi perisai untukmu, menghindarkanmu dari sepuluh ribu penampilan cerminku. Namun, sekuat apapun avatar kamu, itu tidak dapat melakukan apa-apa bagi aku. Jika kamu jatuh ke tanganku di masa depan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Saat dia mengatakan itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih yang kejam. Cahaya putih menyebar di langit seperti lautan cahaya saat menelan Wang Lin dan avatar iblis besar. Wang Lin menatapnya dengan dingin dan melepaskan wujud manusianya saat ia berubah menjadi diagram Taiji dunia bawah. Saat dia berputar, bola cahaya warna-warni muncul di tengah diagram Taiji. Itu tampak nyata dan ilusi dan gerakannya sulit diikuti. Dari situ, seseorang bisa merasakan energi yang sangat besar. Bola cahaya berwarna melesat langsung ke Lu Yuan Gren Sage. Setelah itu, Wang Lin menggunakan paviliun Kekaisaran Yama miliknya sendiri untuk menghancurkan Lu Yuan Gren Sage. Diagram melingkar di dahi Lu Yuan Gren Sage berkedip seperti cermin. Cahaya putih keluar darinya, menyelimuti bola berwarna dan paviliun Kekaisaran Yama. Replika paviliun Kekaisaran Yama muncul di udara. Namun, bola cahaya berwarna Wang Lin hanya bergetar sedikit saat bersentuhan dengan cahaya dari cermin. Bola cahaya yang identik juga muncul di kehampaan. Namun, itu hancur hampir seketika. Wajah Lu Yuan Gren Sage berubah warna. 10.000 penampilan cerminnya tidak terkalahkan. Jika serangan lawannya kuat sampai batas tertentu, maka dia tidak akan bisa memantulkannya. Namun, serangan Wang Lin tampaknya tidak berubah dari segi kualitas dibandingkan dengan saat ini. Namun, dia tidak dapat memantulkan bola cahaya berwarna. Bola cahaya berwarna mengiris diam-diam melalui kekosongan. Namun, itu seperti palu yang menabrak cermin yang terang, namun rapuh, karena itu benar-benar menghancurkan cahaya putih. Kemudian, itu menghancurkan paviliun Kekaisaran Yama dalam cahaya putih juga. Detik berikutnya, paviliun Kekaisaran Yama Wang Lin menghantam langsung kepala Lu Yuan Gren Sage, membuatnya berdarah. Pada saat yang sama, grit satanik avatar meninju, berkoordinasi dengan serangan Wang Lin. Itu langsung menghancurkan dada Lu Yuan Gren Sage, yang sudah berdarah dari kepalanya karena paviliun Kekaisaran Yama. Kali ini, dia dikirim terbang saat darah mengalir kemana-mana dari wujud aslinya. Dia hampir tidak bisa menghindari serangan Wang Lin lainnya. Dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya saat dia berkata, mantra barusan. Wang Lin tanpa ekspresi saat berkata, aku telah memikirkan tentang mantra ini untuk beberapa waktu. Sebelum hari ini, itu belum matang, dan aku hanya memiliki gagasan yang samar-samar. Berjuang dengan kamu membuat aku berpikir tentang banyak hambatan yang aku temui dan hari ini, aku akhirnya bisa berhasil. Hati Lu Yuan Gren Sage tenggelam saat dia berpikir, mantra ini, kepanikan dan rasa bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di dalam hatinya. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat Wang Lin melanjutkan serangannya. Kali ini, dia siap dan karenanya, dia tidak lengah. Namun, karena dia sudah terluka, kemampuan bertarungnya jatuh. Ditambah dengan fakta bahwa 10 ribu penampilan cerminnya hancur, dia pasti akan kalah melawan Wang Lin sekarang. Dia melihat ke sampingnya pada Raja Naga Yuao dan teman-temannya, dan perasaan putus asa di hatinya semakin meningkat. Dia melihat si Tian Hao mengirim Raja Naga Yuao terbang dengan satu pukulan. Lu Yuan Gren Sage tahu bahwa dia telah kalah melawan Wang Lin. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Jika dia tidak bisa melarikan diri, maka yang bisa dia lakukan hanyalah bertempur sampai mati. Jika tidak ada peluang untuk rebound, hal terbaik yang bisa dia harapkan adalah membuat Wang Lin membayar. Ketika dia melihat sesama kombatan, dia menyadari bahwa situasinya jauh lebih buruk. Antara Sukamu dan Pedang Mantra Surga Chang, itu masih imbang. Meskipun Sukamu memiliki sedikit keunggulan, tidak mudah baginya untuk mengubah keunggulannya menjadi kemenangan. Pisau Mantra Surga Chang, yang merupakan harta sihir tingkat Mahayana sejak zaman kuno, telah dibudidayakan untuk waktu yang sangat lama. Sementara dia berada dalam kemacetan, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan kultifator pedang tingkat ketiga jiwa abadi. Jieluoshi dari Gunung Su bahkan tidak berada di puncaknya selama perang sekte anti-surgawi karena jantung pedangnya belum stabil. Namun, bahkan Jieluoshi di puncaknya tidak bisa dibandingkan dengan Pedang Mantra Surga Chang. Pertarungan Chang Heaven Spellblade melawan Sukamu hampir seri. Di sisi lain, lebih mudah untuk menemukan pemenang dan pecundang dalam pertarungan antara Zue Gren Sage dan Zuge San. Zuge San, dengan tombak matahari terbakar di tangan, memiliki keunggulan dibandingkan Zue Gren Sage, yang telah mengungkapkan wujud aslinya. Akan tetapi, mengalahkan Zue Gren Sage bukanlah tugas yang mudah, terutama karena Zue Gren Sage tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, yang berarti bahwa ia mungkin menggunakan pertempuran sampai mati. Bahkan jika Zuge San bisa membunuh Zue Gren Sage, dia sendiri harus membayar mahal. Dalam skenario terburuk, dia bahkan mungkin binasa. Bagi Zuge San, ini bahkan bukan dalam pertimbangannya. Baginya, siapapun yang berani menyentuh putri kesayangannya pasti tidak akan terhindar. Namun, Zue Gren Sage masih bisa bertahan melawan Zuge San. Raja Naga Yuao berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia sudah terluka parah dan sekarang, dia harus menghadapi si Tian Hao, yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dalam situasi ini, kesulitannya bahkan lebih buruk daripada Lu Yuan Gren Sage. Di bawah serangan si Tian Hao, yang datang kepadanya seperti badai, Raja Naga Yuao merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh bahaya di sekelilingnya. Awalnya, dia pikir dia masih bisa berdiri tegak menggunakan hadiah unik dari suku Naga Putih. Namun, pemahaman si Tian Hao tentang dao luar angkasa sangat dalam. Namun, pemahamannya tentang realitas dan ilusi tidak sebaik Wang Lin, membuat Raja Naga Yuao beristirahat di sana-sini. Namun, Raja Naga Yuao sangat tidak beruntung. Si Tian Hao bisa mendapatkan Yellow Heaven Bell, harta karun yang baik dalam pertahanan maupun serangan. Namun, ia memiliki satu kemampuan unik ia mampu mengatasi kendali musuh atas waktu, ruang, serta realitas dan ilusi. Oleh karena itu, Yellow Heaven Bell hanyalah harta karun tingkat metaplasia, namun terbukti sangat efektif melawan Yuao Dragon King yang terluka parah. Meskipun hanya dapat menghilangkan sebagian dari hadiah uniknya, itu cukup untuk membiarkan si Tian Hao menangkap ekor naganya dan memukulinya. Melihat pemandangan ini, Lu Yuan Gren Sage, yang telah dipojokkan oleh Wang Lin, bisa merasakan keputusasaan muncul di dalam hatinya. Ketika dia melihat pohon ajaib Saros, yang tetap tidak bergerak dan menatap dengan tenang ke arah mereka, keputusasaan di hatinya semakin kuat. Dengan pohon ajaib Saros, itu berarti bahwa tidak hanya sekte keajaiban Surgawi memotong pelarian mereka, itu juga berarti bahwa Wang Lin dan si Tian Hao tidak terkalahkan. Bahkan jika mereka tidak memiliki keuntungan dan malah dirugikan, atau jika mereka akan kalah dan menghadapi bahaya yang sangat besar, selama pohon ajaib Saros menyembunyikan mereka, semua yang bisa dilakukan oleh Lu Yuan Gren Sage dan rekan-rekannya adalah menatap. Tuan dari sekte Surgawi, Tuan dari sekte Surgawi, Kapan, Lu Yuan Gren Sage tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa mengolah harta karun dan melatih murid seperti itu? Orang macam apa Master of the Celestial Sec? Bisakah Raja Naga Bumi dan Jangkrik Emas menandinginya? Saat dia menjalankan lima kata ini melalui otaknya, itu sudah cukup untuk mengungkapkan pola pikir Lu Yuan Gren Sage. Dia menyesal dari dasar pendengarannya jika dia tahu tentang situasi ini, dia akan segera pergi daripada menghabiskan waktu bersama dengan Wang Lin dan yang lainnya. Bahkan jika dia hanya mengetahui keberadaan pohon ajaib Saros, dia tidak akan repot-repot untuk tinggal. Namun, melihat lonceng langit kuning dan avatar iblis suci-suci yang membawa surga, Lu Yuan Gren Sage terus mengamuk dalam amarah. Tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Saat ini, dia menderita tentang bagaimana dia harus lolos. Raja Naga Yuao dan Zue Gren Sage memiliki pola pikir yang sama. Awalnya, mereka mengira bisa menangkap Sandera. Siapa yang tahu bahwa mereka akan segera dikirim ke orang lain. Saat ini, terdengar suara di langit, Yuao, niatmu baik. Namun, kamu terlalu gegabuh kali ini. Suaranya anggun dan damai, penuh dengan kebijaksanaan dan keutuhan. Sementara Raja Naga Yuao senang, Wang Lin dan Si Tianhao sama-sama mengerutkan kening. Karena suara itu jelas berasal dari Golden Cicada. Pada saat yang sama, suara lain, yang lebih galak dan menakjubkan, terdengar, Yuao, Zue, kalian berdua terlalu impulsif. Suara itu dipenuhi dengan kekaguman surgawi yang misterius. Pendengar tiba-tiba merasakan keinginan untuk berlutut tunduk kepada pembicara dan mengikuti setiap perintahnya. Saros, yang duduk di atas pohon ajaib Saros, tiba-tiba berdiri. Dia mengerutkan alisnya rat-rat saat cahaya emas gelap yang menyelimuti alam luar ini beriak seperti ombak. Tiba-tiba, itu menghilang dan kembali ke tubuhnya. Dua bayangan membelah kekosongan dari arah yang berbeda saat mereka muncul. Satu sisi dipimpin oleh seorang biksu muda tampan dengan jubah abu-abu. Itu adalah Golden Cicada. Di sisinya, ada harimau putih yang ganas. Kedua matanya yang tanpa emosi bersinar dengan cahaya sedingin es dan cahaya iblis. Itu adalah Grand Sage Macan Putih. Di sisi lain, ada seekor ular raksasa yang tampak aneh. Itu memiliki tubuh ular dan wajah manusia. Sembilan wajahnya tidak berbeda dengan manusia. Ular itu sedingin es dan kejam karena mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika ia membuka mulutnya, ia memuntahkan kabut beracun tebal dan air hitam yang lengket dan tebal. Itu adalah siang liu Grand Sage. Di sisi lain, ada dua awan menguntungkan naga. Satu hijau zamrut dan satu emas murni. Awan menguntungkan naga hijau zamrut memancarkan kekaguman yang kuat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan awan emas di sebelahnya. Kekaguman dari awan emas menekan iblis yang bahkan kuat seperti White Tiger Grand Sage dan siang liu Grand Sage. The White Tiger Grand Sage bernasib lebih baik daripada siang liu Grand Sage, yang tubuhnya berputar-putar dengan gelisah. Raja Naga Yuwao dan Zue Grand Sage keduanya menundukkan kepala mereka di depan awan emas saat mereka tunduk pada otoritasnya. Lu Yuan Grand Sage, yang biasanya gaduh dan tanpa hukum, terlalu pendiam. Dia seperti bos lokal yang baru saja diperintahkan untuk dipatuhi oleh seorang kaisar. Semua orang di alam luar, kecuali jangkrik emas, merasakan tekanan yang kuat saat menghadapi awan emas, terlepas dari apakah mereka manusia atau iblis. Sugezan menatap Naga Emas Awe menguntungkan awan dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu Naga Langit Asal atau Naga Langit Bumi? Naga yang selamat dari Alpha Destiny Tribulation akan memiliki garis keturunan yang dimurnikan. Terlepas dari ras apa mereka, mereka semua akan berubah menjadi Naga Langit Abadi. Tidak seperti iblis lainnya, Naga tidak menggunakan nama mereka sendiri. Hanya kerabat terdekat mereka yang tahu apa nama sebenarnya itu. Setiap Naga akan memberi dirinya nama palsu yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, Yuwao, Laut Ungu, Merah, Liwyan, atau bahkan Langit Biru. Ini adalah nama-nama Naga yang dikenal orang luar. Itu karena nama asli Naga dijiwai dengan kekuatan dan kutukan. Ini secara langsung memengaruhi esensi, ki, dan jiwa pemiliknya. Jika orang luar mengetahuinya, maka akan lebih mudah untuk mengalahkan naga itu. Oleh karena itu, setelah mereka mengalami Alpha Destiny Tribulation dan berubah menjadi Immemorial Celestial Dragons, mereka akan mengambil nama lain. Biasanya, nama ini hanya memiliki satu kata. Salah satu dari tiga iblis paling kuat di zaman kuno dikenal sebagai Kaisar Jue, Suwansang. Suwansang adalah nama aslinya dan nama palsunya adalah Jue. Oleh karena itu, dia dikenal sebagai Naga Jue. Saat ini, ada dua naga kuat yang telah melewati Alpha Destiny Tribulation. Mereka adalah Origins Dragon King dan Raja Naga Bumi, juga dikenal sebagai Origins Celestial Dragon dan Earth Celestial Dragon. Pada level mereka, tidak masalah apakah orang lain tahu nama asli itu atau tidak. Namun, di luar kebiasaan, mereka tidak pernah mengungkapkan nama asli mereka. Ketika dia mendengar pertanyaan Sugezan, si Tianhao menjawab dengan tenang, ini adalah Naga Langit Bumi. Sugezan menganggup dan tidak berkata apa-apa. Sementara Naga Langit Asal adalah pemimpin sebenarnya dari Naga, Naga Langit Bumi melewati kesengsaraan Takdir Alpha juga. Tak satupun dari mereka yang hadir bisa melawan mereka. Namun, Sugezan tidak takut. Jika ada yang berani mengancam putrinya, satu-satunya tanggapannya adalah melawan. Ketika Jangkrik Emas menampakkan dirinya, dia memberikan salamnya kepada Naga Emas Awe Auspacius Cloud dengan gaya Buddha yang biasa. Raja Naga Bumi, aku memberikan penghormatan kepada kamu sebagai biksu yang rendah hati dan malang. Awan Naga kekaguman Emas sedikit gemetar dan berkata, Jangkrik Emas, aku tidak berniat untuk bergabung denganmu. Jika bukan karena Yuau dan Suge, aku tidak akan datang. Bertempur melawan Master of the Celestial Seek adalah niat aku yang sebenarnya. Sementara Raja Naga Yuau berfungsi sebagai jembatan antara keduanya, hubungan antara Jangkrik Emas dan Naga hanya biasa-biasa saja. Jangkrik Emas menjawab, Aku tidak berniat melibatkan Yuau dan Suge. Ini kecelakaan. Raja Naga Yuau berkata, Tuan, kakek Naga Tanah, Alasan aku datang adalah untuk membantu memikul sebagian bebantuan. Juga, aku ingin mendapatkan kembali senior ketiga. Golden Cicada menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu itu. Dengan temperamen Master of the Celestial Seek, dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada senior ketiga kamu. Jika aku, dan Raja Naga Bumi, bisa mengalahkannya, sembilan bayi secara alami akan aman. Raja Naga Yuau menghela nafas, Aku gegabuh. Raja Naga Bumi, yang masih diselimuti oleh awan keberuntungan Naga Emas, berkata, Yuau, kali ini, kamu tidak memenuhi harapan. Dia melakukan perjalanan jauh dengan tujuan menemukan Lin Feng. Namun, saat dia menyadari bahwa Raja Naga Yuau dan Zue Gren Sage telah terperangkap, dia bergegas ke alam luar. Sementara dia merasakan Golden Cicada datang, dia masih memutuskan untuk masuk sendiri. Baginya, dia harus menyelamatkan jenisnya sendiri dengan tangannya sendiri. Raja Naga Yuau benar-benar dipermalukan saat dia dimarahi di depan semua orang, termasuk Wang Lin dan Si Tian Hao, oleh Raja Naga Bumi. Namun, yang dia lakukan hanyalah mengakui kesalahannya saat dia berkata, kakek benar. Siapa yang tahu bahwa kata-kata Raja Naga Bumi berubah dengan cepat? Saat kegegabu, murid dari Sekte Keajaiban Surga menyakitimu. Mereka harus membayar harganya. Bagaimana orang bisa menyakiti naga tanpa membayar harganya? Saat dia mengatakan itu, cahaya kemasan menyebar dari Dragon Awe Auspicious Cloud, menyapu Wang Lin dan Si Tian Hao ke dalam. Saros menyatu kembali ke pohon ajaib Saros saat dia mengeluarkan cahaya dalam jumlah tak terbatas sekali lagi saat dia melindungi Sekte Keajaiban Surga. Namun, di bawah tekanan dari Raja Naga Bumi, dia dipaksa perlahan mundur, gemetar begitu keras seolah dia bisa menyerah kapan saja. Pohon ajaib Saros terperangkap oleh kekuatan iblis dari Raja Naga Bumi dan tidak lagi mampu melindungi Wang Lin, Si Tian Hao dan teman-temannya. Wang Lin menelan seluruh sektennya dengan mana? Sekarang, hanya Si Tian Hao, Spanduk Penyegel Dewa Surgawi, Sukamu, Su Gezan dan dia yang tersisa. Saat mereka menyaksikan Raja Naga Bumi menjebak Sekte Keajaiban Surgawi, Lu Yuan Gren Sage dan teman-temannya sangat gembira. Hati mereka merasa lebih bebas karena mereka merasa seolah-olah telah dibenarkan. Raja Naga Yu Hao tidak melakukan apapun. Lu Yuan Gren Sage bukanlah naga jadi dia tidak berani melakukan apapun juga. Sue Gren Sage tersenyum dingin pada Wang Lin dan teman-temannya dan bergegas mendekat. Pada saat itu, Wang Lin dan yang lainnya mencurahkan seluruh energi mereka untuk menahan tekanan dari Raja Naga Bumi. Mereka sama tak berdaya seperti anak domba. Sue Gren Sage menyerang dengan ekornya dan mengirim grit satanik avatar milik Wang Lin terbang. Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, Kamu ingin menjebak kami dan membunuh kami, bukan? Kamu memiliki nafsu makan yang besar. Baru saja, dapatkah kamu membayangkan bahwa ini akan terjadi? Dengan itu, dia ru menumpahkan ke arah si Tian Hao, membuka lebar mulut merahnya yang besar seolah-olah dia ingin menelannya. Kamu baru saja menyergap kami ditambang polaritas baja, bukankah kamu sangat senang dengan dirimu sendiri? Sue Gren Sage bergegas menuju si Tian Hao. Namun, tepat setelah dia menjatuhkan avatar iblis besar Wang Lin, awan keberuntungan naga emas di langit tiba-tiba bergetar dan suara Raja Naga Bumi bergema, Sue, mundurlah. Dengan garis itu, awan menguntungkan naga emas tiba-tiba terbuka dan seluruh alam luar bermandikan cahaya kemasan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang merasa seolah-olah mereka adalah serangga yang terperangkap dalam ember. Satu-satunya orang yang bisa bergerak adalah Golden Cicada. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat itu. Sesosok jangkrik raksasa muncul di atas dahinya dan dengungan memekatkan telinga terdengar dari teriakan jangkrik. Itu tampaknya tidak melawan awan menguntungkan emas Raja Naga Bumi, tetapi tampaknya ia bergabung dengannya. Sementara semua orang menatap dengan kaget, Luo Qingwu, yang diselimuti oleh mana Wang Lin, tiba-tiba mengungkapkan dirinya. Cahaya kemasan bersinar di dahinya. Dengan itu, sosok besar tiba-tiba muncul di alam luar. Sosok itu persis menyerupai Lin Feng. Pakaian raksasa itu dengan longgar berkibar tertiup angin karena penampilan wajahnya persis seperti Lin Feng. Pakaian dan kulitnya seluruhnya terbuat dari api emas yang menyilaukan mata. Diagram berbentuk matahari dapat dilihat di dahinya dan tampak seperti terbakar dengan hebat. Seluruh raksasa itu secerah dan semenarik matahari di langit. Itu adalah tubuh mantra Dewa Api Matahari Besar Lin Feng. Menghadapi Raja Naga Bumi dan Cicada Emas, Lin Feng tidak pernah percaya bahwa dia bisa merawat mereka dengan tubuh mantra. Tubuh mantra Dewa Api Matahari Besar yang raksasa menyusut tanpa henti dan segera, apinya menghilang. Melalui tubuh mantra Agung Dewa Api Matahari, Lin Feng sendiri bisa datang secara pribadi. Raja Naga Bumi dan Cicada Emas berusaha menghentikannya. Di lain waktu, Raja Naga Bumi tidak bisa menunggu kedatangan Lin Feng. Dia berusaha untuk bertempur dengannya. Namun, saat Lin Feng datang, Sue Gren Sage, yang menyerang si Tian Hao, berada dalam masalah. Petir berderak, dan percikan api menyala saat Raja Naga Bumi mengungkapkan kekuatan iblisnya. Dia berusaha menahan Lin Feng untuk sementara dan pada saat yang sama, seberkas cahaya kemasan menyelimuti Sue Gren Sage. Dia berusaha membawanya ke tempat aman sementara dia memblokir Lin Feng untuk sementara waktu. Jika Lin Feng datang setelah itu, Raja Naga Bumi secara alami akan senang. Namun, Lin Feng telah mempersiapkan kedatangan Raja Naga Bumi dan Cicada Emas di alam luar. Oleh karena itu, setelah persiapannya selesai, sudah terlambat bagi Raja Naga Bumi dan Cicada Emas untuk menghentikannya. Ketika Lin Feng, berpakaian jubah ungu dan dengan rambut turun ke bahunya, muncul di hadapan Sue Gren Sage, ekspresi keterkejutan muncul di bola mata Sue Gren Sage. Awan menguntungkan emas yang menyelimuti alam luar tampak sedikit terangkat dan awan menguntungkan naga terkonsentrasi bersama erat. Dengan itu, seluruh alam luar mulai hancur. Sebuah energi kuat yang muncul mampu mewujudkan kiamat dipanggil. Ruang angkasa berputar dan bumi retak terbuka. Langit menjadi pusaran kekacauan saat seluruh alam luar runtuh. Golden Cicada mulai menggunakan kekuatannya juga saat White Tiger Gren Sage, Xiang Liu Gren Sage dan Azure Sky Dragon King juga mencoba untuk bergerak. Ekspresi Lin Feng tenang saat dia membanting kedua telapak tangannya, mengaktifkan dunia mistik yang mengembalikan asal dua elemen. Ini menstabilkan alam luar yang runtuh. Pada saat yang sama, Guntur meraung di langit dan sosok putih muncul di hadapan semua orang. Guntur bercampur dengan sinar hitam dan putih cahaya di sekitar tubuhnya dan bahkan celah kecil di antara sisiknya memancarkan awan keberuntungan naga. Saat mereka melihat sosok putih, Raja Naga Bumi, Langit-Naga Langit Azure, dan Raja Naga Yuwao semuanya meraung marah. Avatar Naga Guntur Lin Feng muncul di hadapan semua orang. Di awan Guntur Putih, Avatar Naga Guntur meraung ke langit. Saat Guntur meraung, orang bisa melihat penciptaan terjadi di matanya. Tubuhnya yang kuat berganti-ganti antara kenyataan dan ilusi tanpa henti. Detik sebelumnya, itu dipenuhi dengan aura iblis yang kuat. Detik berikutnya, itu berubah menjadi bola cahaya. Itu mirip dengan entitas virtual manusia cultifator terbentuk setelah mencapai level kedua jiwa abadi. Di kedalaman diagram Taiji di dahil Lin Feng sendiri yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain, ada pola jiwa sejati asli ilahi yang hanya dimiliki oleh iblis. Itu berkobar dengan cahaya dan tampaknya berkomunikasi dengan pola roh sejati asli dari avatar Naga Guntur sendiri. Lin Feng sendiri dan avatarnya menggunakan mantra dunia mistik dua elemen Origins Returning bersama dengan Lin Feng sebagai kastor utama dan avatar sebagai asistennya. Dia mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dari yang dia gunakan untuk menaklukkan Monkey, dan sudah mampu memulihkan alam luar yang dihancurkan oleh Raja Naga Bumi. Energi yang kuat dan mistis membuat bahkan Raja Naga Bumi dan Jangkrik Emas terlihat dua kali. Ketika Raja Naga Bumi menghancurkan alam luar, dia berusaha untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tidak hanya dia harus menghancurkan ruang tempat itu ada, dia juga berusaha mengubah aliran waktu untuk memastikan bahwa alam luar ini tidak pernah ada sejak awal. Dengan mantra dunia mistik yang mengembalikan asal-usul dua elemen Lin Feng, dia mampu membalikkan aliran waktu, yang merupakan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Secara paksa, dia membalikkan pemandangan kehancuran di hadapannya dan membangun kembali alam luar. Kekuatan menakutkan ini mengisolasi Sue Grand Sage dari Earth Dragon King dan Golden Chichada. Pada saat yang sama, itu memutuskan komunikasi antara Raja Naga Bumi dan Sage Agung Sue. Raja Naga Bumi meraung dan saat aumannya bergema di langit dan angkasa, seekor naga raksasa emas yang tampak sangat lama muncul dari awan menguntungkan. Naga yang kuat ini akan menampakkan dirinya. Gambar cahaya jangkrik raksasa di atas kepala Golden Chichada mulai terwujud saat energi iblis yang kuat mulai menyebar, mempercepat pembusukan alam luar. The White Tiger Grand Sage, Xiang Liu Grand Sage dan Azure Sky Dragon juga menyerang. Bersama dengan Raja Naga Bumi dan jangkrik emas, mereka mulai mematahkan mantra dunia mistik pengembalian asal-asal dua elemen Lin Feng. Namun, mereka dihentikan oleh mantra dunia mistik yang mengembalikan asal dua elemen. Lin Feng melintas ke samping dan dia muncul di hadapan Sue Grand Sage. Ekspresinya netral dan tatapannya menjadi padat dan berubah menjadi cahaya kabur, itu adalah cahaya universal ekstrim surga. Cahaya alam semesta ekstrim surga yang terbentuk dari tatapan Lin Feng mengelilingi Sue Grand Sage, yang tidak bisa bergerak. Waktu seolah berhenti, Sue Grand Sage bahkan tidak bisa berpikir. Sue Grand Sage panik, dan kabut hitam mengelilingi tubuhnya saat kekuatan dari tokoh-tokoh melonjak dalam dirinya. Dia berusaha menggunakan kekuatan dari bentuk aslinya dan jiwa iblis untuk menghancurkan cahaya universal surga ekstrim Lin Feng. Jika kamu mengadili kematian, jangan menyalahkan orang lain. Waktumu sudah habis, kata Lin Feng pelan. Telunjuk kanan dan jari tengahnya lurus seperti dua pedang dan pedang penghancur surga Ki membentuk cahaya kabur. Kemudian, dia mengiris leher Sue Grand Sage sebelum menusuk dan menyayat seluruh tubuhnya. Ketika Sue Grand Sage sadar kembali, dia terkejut bahwa adegan terakhir yang akan dia lihat dalam hidupnya adalah tubuh tanpa kepalanya. Dalam kabut hitam di sekitar tubuhnya, tokoh-tokoh terakhir di sana perlahan kehilangan cahayanya. Detik berikutnya, Sue Grand Sage kehilangan semua kesadaran. Yang tersisa hanyalah tubuh tanpa kepalanya dan kepala raksasa yang terbang ke langit. Setelah menerobos mantra dunia mistik dua elemen Origins Returning Lin Feng, Raja Naga Bumi tidak mengatakan apa-apa. Dalam bentuk naga langit abadi, matanya, yang seperti matahari dan bulan, menatap tajam ke arah Lin Feng. Kemudian, tatapannya menyapu mayat Sue Grand Sage dan avatar naga guntur Lin Feng sebelum akhirnya jatuh pada Lin Feng. Lin Feng membalas pandangannya dengan tenang saat dia berkata, Raja Naga Bumi, aku telah mendengar namamu untuk beberapa waktu. Tatapannya kemudian beralih ke Golden Cicada saat dia berkata dengan senyum tipis, Golden Cicada Master, apakah kamu bergegas untuk pergi? Golden Cicada menghela nafas dan berkata, Sungguh, semua persiapanku sebelumnya tidak bisa menghindari deteksi olehmu. Aku seharusnya tidak berharap itu mungkin. Lin Feng bisa menangkap jejak Golden Cicada. Bahkan jika dia mencoba bersembunyi, dia tidak bisa lepas dari Lin Feng. Namun, Golden Cicada memang luar biasa dalam hal kekuatan. Dengan karunia unik dan kultifasi Buddha, dia mampu untuk menutupi dirinya dari orang lain untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Lin Feng merasa sulit untuk menangkapnya. Ketika dia dan Raja Naga Bumi bergegas ke alam luar, dia tidak berharap Lin Feng merasakannya begitu cepat. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Feng telah disiapkan, dua iblis kesengsaraan takdir Alpa akan dapat menghentikan kedatangannya. Tentu saja, itulah rencana Golden Cicada. Untuk Raja Naga Bumi, jika bukan karena kebutuhan untuk menyelamatkan Sue Gren Sage, dia tidak bisa menunggu Lin Feng datang. Namun, karena mereka semua ada di sana, jangkrik emas tidak terburu-buru untuk pergi. Dalam waktu singkat itu, alam luar bergetar sekali lagi dan beberapa titik cahaya yang hampir tidak nyata dapat dilihat di kehampaan di luar. Namun, Lin Feng, jangkrik emas, dan Raja Naga Bumi tahu bahwa mereka adalah sage agung pesona surgawi, guru besar sage surgawi, sage agung raja wali emas, dan iblis kuat lainnya. Juga, ada seekor mongki. Iblis paling kuat dari Baren Expanses semuanya menerima kabar dan berkumpul di sana. Pandangan semua orang tertuju pada Lin Feng, jangkrik emas, dan Raja Naga Bumi. Mereka juga menaruh perhatian pada White Tiger Gren Sage, Azure Sky Dragon King, dan Xiang Liu Gren Sage. Semua orang mengamati kejadian di alam luar dengan hati-hati. Tatapan Lin Feng menyapu melewati Gren Sage mantra surgawi dan iblis lainnya. Dia tahu niat mereka dengan baik. Jika mereka bisa membunuh Lin Feng di sana dan, tanpa mengeluarkan banyak usaha, semua iblis, dengan kemungkinan pengecualian mongki, pasti akan senang. Tentu saja, jangan bicara tentang sejarah kebencian antara manusia dan iblis serta perang dua dunia. Dari segi kepentingan dan manfaat semata, manusia memandang tubuh iblis sebagai harta karun. Demikian juga, untuk iblis, melahap daging dan darah kultifator manusia tahap jiwa abadi, atau jiwa asli dari harta sihirnya, juga sangat bermanfaat. Namun, iblis juga agak takut bahwa orang lain dapat memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karena itu, tanpa jaminan 100%, mereka tidak akan bertindak begitu mudah. Selain itu, Gren Sage mantra surgawi dan yang lainnya sedang menunggu pertempuran antara Lin Feng dan Jangkrik Emas dan Raja Naga Bumi. Dua iblis Alpha Destiny Tribulations dan tiga Cardinal Tribulation Beginning Stage. Terakhir kali banyak pembudidaya yang kuat ini berdiri pada waktu yang sama adalah selama perang sekte anti-surgawi yang dipimpin oleh Gunung Su. Meski begitu, Gren Sage mantra surgawi tidak mengharapkan Raja Naga Bumi dan Jangkrik Emas untuk mengalahkan Lin Feng. Namun, selama mereka bisa memaksa Lin Feng menggunakan semua kekuatannya, kemungkinan besar mereka akan masuk. Tentu saja, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi dalam pertempuran. Bisa jadi iblis berusaha mengambil keuntungan dari Golden Cicada, sebuah kemungkinan yang dia persiapkan. Namun, ini adalah risiko yang harus dia ambil. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa merahasiakan tindakannya dari Lin Feng. Raja Naga Bumi memperhatikan Gren Sage mantra surgawi dan yang lainnya. Dia mengabaikan mereka, malah memilih untuk terus menatap Lin Feng dengan tatapannya saat dia berkata dengan suara rendah, Jangkrik Emas, jangan ikut campur. Saat dia meraung, dia bergegas menuju Lin Feng dengan arogansi dan kebanggaan naga berdarah murni yang telah mengalami kesengsaraan takdir Alpa. Dia ingin melihat siapa yang lebih baik, tidak peduli seberapa terkenal Lin Feng atau seberapa spektakuler rekor pertempurannya. 950